11 karakter language pragmatik Sebentar, ini ada Karakter language pragmatik sosial verbal project Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu semua Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat narasumber pagi ini Luar biasa dari jam 8 sudah Team PDF Squad, Mr. Hanafi PhD Dari Universitas Andalas Chief PDF, Bapak Faisal Rizdianto Dari IIN Salatiga Senior Profesor, hari ini mungkin masih di perjalanan Atau dari ada tugas lain begitu ya Profesor Dr. Putu Ijana Belum bersama kita Seluruh sahabat pragmatik discussion forum Dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia Mohon maaf, tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormatan takutin kami semua Kami ucapkan selamat datang Selamat berjumpa kembali Setelah sekian lama PDF discussion series ini Barangkali boleh kita sebut vakum begitu Tetapi hari ini tanggal 22 Januari Kita diberikan ke tempatan untuk bisa berdiskusi kembali Karena kita semua rindu diskusi hal-hal menarik Dari para narasumber hebat tentunya Dan pasti materi yang kita kaji Masih di areanya pragmatik begitu ya Baik Bapak Ibu Segala puji dan syukur Senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena berkat rahmat ridonya juga Kita dipertemukan kembali secara virtual Barangkali mungkin nanti Prof. Joe akan menginisiasi Bagaimana caranya kita bisa bertemu tata muka langsung Prof. Joe ditunggu acara itu Dan tentunya hari ini kita penuh semangat dengan suasana yang akrab Santai hari Sabtu weekend biasanya memang santai Tapi santai yang berkeilmuan gitu ya Kita sama-sama berdiskusi nantinya Dan hari ini kita kembali merefresh pengetahuan kita di area pragmatik Dan kali ini PDF series ke-11 mengusung tema Karakter language a pragmatik social verbal project Bapak Ibu hadirin sebelum acara dimulai Ada baiknya kita awali acara ini dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya baik selanjutnya izinkan saya Eka Margianti selaku moderator Akan membacakan susunan acara hari ini Hari ini acaranya sangat santai Jadi dibuka dengan dibilang sepuh Katanya belum sepuh Tapi mungkin kita sebut dengan PDF Squad Team Muda berkarya begitu tadi kata Prof. Joe Lalu nanti ada paparan materi dari Narasumber Prof. Jumanto Dan tentunya ada diskusi dan tanya-jawab Serta nanti akan kita tutup bersama-sama dengan foto bersama And then this is Education Department Ya yang salah tiga Dan Bapak Ibu tanpa panjang lebar Saya akan persilahkan tabutan dari tokoh Salah satu tokoh di Team PDF Squad Muda luar biasa dan berkarya Pak Hanafi, are you ready? Pak Hanafi? Ya Oke Pak Hanafi, time is yours Ya, thanks Buka Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah amin Kita sudah kumpul kembali di PDF Discussion seri ke-11 tahun 2021 Setelah 21 tahun kita agak sibuk dengan rutinitas di kampus Nah pada saat ini kita mulai lagi dengan acara PDF kita Mudah-mudahan ini menjadi awal Acara PDF discussion kita berjalan secara lebih greget gitu Dan lebih aktif dari sebelumnya Seiring dengan menghilangnya pandemi dari bumi Indonesia gitu Nah mungkin saya tidak akan banyak memberikan pembukaan Karena ini acaranya acara Pak Jo Saya tidak boleh mengambil momennya Pak Jo Jadi acara ini sebetulnya acara selamat Pak Jo sebagai guru besar Jadi kita di PDF juga ikut memberikan selamat Dan ingin berinteraksi lebih jauh mungkin dengan Pak Jo Mengenai orasi ilmiah yang disampaikan Pak Jo di acara pengangkatan guru besar beliau Jadi kita berharap ini pengangkatan guru besar Pak Jo itu menjadi motivasi Yang mendorong kita untuk segera juga mencapai level aman terakhir untuk bidang kerja seorang dosen gitu Jadi mudah-mudahan banyak lagi guru besar berikutnya di bidang pragmatik yang ikut dari PDF gitu Nah jadi kemudian juga acara ini kita harapkan untuk memulai PDF di tahun 2021 secara lebih Eh sorry 2022 secara lebih aktif gitu Dari yang sebelum-sebelumnya Nah kalau seandainya mungkin kan kita buat acara di Oh apa tetap buka mungkin kita rancang nanti tetap buka Tapi jika masih online mungkin kita akan lakukan juga secara online Tetapi kita mengharapkan lebih banyak partisipasi ini lagi dari Bapak Ibu semua gitu Tadi kita sudah bincang dengan Pak Faisal juga Kita mungkin membuka ruang bagi Bapak Ibu semua Yang punya pelitian pragmatik dan akan dipublikasikan Untuk mempresentasikannya terlebih dahulu di PDF Sehingga dengan begitu kita bisa juga tahu dan memberi masukan gitu Nah sehingga mudah-mudahan dengan masukan dari komunitas kita Draft yang dipersiapkan itu akan lebih baik dan bisa tembus dia di jurnal-jurnal yang ditargetkan Nah jadi namun untuk itu mungkin kita belum bisa memberikan honor Jadi dalam projek apa kesepakatan kita saat ini Presenter itu berpresentasi sambil beramal gitu Jadi tidak mengharapkan honor Kita murni ingin sharing ilmu dan sharing kegiatan akademik yang sudah kita lakukan Nah untuk mendapatkan masukan Nah walaupun begitu kita juga memberi ruang Untuk Bapak Ibu juga berkontribusi kepada acara kita gitu Karena untuk mengelola acara itu Pak Faisal juga Kita juga perlu merancang banner gitu kan Kemudian meng-hire Zoom gitu Nah itu juga datangnya itu dari donasi Bapak Ibu semua Jadi semua donasi kita itu Itu kita untukkan untuk operasionalnya PDF Dan mudah-mudahan kita juga berencana akan mengarahkan PDF itu menjadi sebuah asesuasi bidang keinginan Ini Profesor Joe sangat bersemangat ini untuk menginisiasinya Kita tunggu nanti arahan dari Prof Joe itu ini Kemudian terakhir Kita harapkan acara kita ini menjadi awal Dari rangkaian kegiatan PDF ke depannya Dan kita berharap juga akan banyak lagi presenter-presenter lain Yang juga mempresentasikan hasil kajian pragmatiknya gitu Jadi semakin banyak yang mempresentasikan bahan dan kajian pragmatik Dari sisi berbeda itu akan semungkinan menunjukkan Bahwa memang pragmatik itu sangat luas dan bisa diolah Dan bisa dikaji dari berbagai sudut pandang gitu Nah ini akan memberi masukan juga membenarkan Apa yang diklaim oleh Pak Joe dan Pak Rayuno Bahwa pragmatik itu tidak selebar daun kelor gitu Itu luas sekali Nah itu akan menjadi mengkonfirmasi bahwa keluasan pragmatik Dan itu kita harapkan juga variasi presentasi juga terjadi gitu Nah itu Jadi mungkin itu saja Bu Eka dan Bapak Ibu semua Silahkan berpartisipasi aktif dan nanti berinteraksi langsung dengan Pak Joe Kalau waktu orasi ilmiah kita tidak bisa bertanya Nah sekarang kita tanya apa ini Pak Joe ini Apa yang beliau presentasikan kemarin gitu Nah ada undek-undek kemarin yang belum lepas waktu orientasi orasi ilmiah Sekarang kita lepaskan ke Pak Joe ini Udah gerget gitu ya Pak Hanafi ya Ini pastisitasinya atas kehadirannya Saya akhiri Wabillahi Tafiq Udaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Pak Dr. Hanafi dari Universitas Andalas Padang Ya tadi seperti disampaikan oleh perwakilan atau tim squad Pak Hanafi Bahwa memang nantinya diskusi ini akan kita bawa ke ranah yang lebih formal Sebuah asosiasi Yang nantinya akan terkumpul teman-teman dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia Tentunya dalam konsentrasi pragmatik Baik kita tiba saatnya di sesi diskusi bersama Prof. Jumanto Nanti materi yang akan disajikan juga saya sudah lihat dan sangat luar biasa Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanafi bahwa ini adalah sebagian dari Bukan sebagian mungkin salah satu dari presentasinya beliau pada saat dinobatkan menjadi guru besar Beberapa bulan yang lalu begitu ya Prof ya Oke Prof. Jumanto sebelum menyapa Prof. Jumanto dan pemaparan sesi materi Saya akan perkenalkan dulu sosok pagi ini Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Jadi Pak Faisal mungkin ada fotonya Prof. Jumanto Atau sudah cukup ya nanti saja Oke Nanti saja Jumanto Jumanto Orsi Simpli Jumanto Read You Manto Biasanya memang Pak Jumanto ini dipanggilnya Pak Jo atau You ya Teman-teman sekolahnya dulu katanya manggilnya You Completed his doctorate degree A PhD in Linguisitas Indonesia in 2006 He is a professor of linguistics atau guru besar Especially of education English language teaching And of linguistics pragmatik For graduate and postgraduate studies Since 1992 Head of English department Men faculty of humanities 2015 to 2020 And his most recent office is as a member of COA or Center of Excellence 2021-2025 Universitas Dian Nuswantoro Semarang Indonesia A professor of linguistics his research interests include ELT Grammatic discourse analysis Semiotic translation practices Cross-cultural understanding or CCU Cross-cultural misunderstanding or CCMU Or cultural shock And verbal and non-verbal communication He is presently working on the project of dispersed context and text Distance and close language in Indonesian context As well as within English speaking internet interpersonal context And character language project For example languages with characters Especially of Indonesian Japanese and English languages And for his academic record One may check out and observe his performances through his ID below Ini ada Skopus ID-nya Mungkin saya tak perlu membecakan Tapi performance ID-nya banyak Skopus ID beliau punya Google Scholars ID juga ada Sinta ID juga ada Orchid ID of course Dan ada beberapa buku yang luar biasa Prof ini produktif untuk menerbitkan buku Menulis buku Yang pertama ada Non-phrase, a sad comprehensive fact And some theoretical tendencies Ini terbit tahun 2017 ISBN Lalu ini ada tadi buku yang disebut-sebut Brahmatic dunia linguistik tak selebar daun kelor Ini terbit tahun 2017 Beri ISBN Lalu ada Komunikasi Fatis di kalangan Penutur Jati Bahasa Inggris Edisi kedua Terbitan Tekstium Yogyakarta Ini juga terbit tahun 2017 ISDN Metode Mengajar Bahasa versus Gaya Belajar Mahasiswa Edisi kedua Penerbit Tekstium Yogyakarta 2017 Prof produktif sekali Prof tahun 2017 Menerbitkannya luar biasa Lalu ada American English Authentic English Conversation Dan beberapa kila state of the art Dalam dunia linguistik gramatik Ini juga terbit tahun 2017 British English Authentic English Conversation Dan beberapa kila state of the art Dalam dunia linguistik gramatik Lalu juga ada Australian English Authentic English Conversation Dan beberapa kila state of the art Dalam dunia linguistik gramatik Hampir semuanya memang terbitan dari Extium Yogyakarta ya Prof ya PhD in Linguistic Gramatik Universitas Indonesia tahun 2006 Dan saat ini Tepatnya beberapa bulan yang lalu Tahun 2021 Professor of Linguistics Faculty of Humanities Universitas Dianuswantoro Semarang Indonesia Well itu tadi CV dari Prof Yumanto Kita sapa dulu Prof apa kabar Assalamualaikum Prof Yumanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Bu Eka Wah itu seneng ini Lihat Ini pertama kali saya didampingin Bu Eka ya Luar biasa Dari pertama kali ya Betul Oh iya Di tahun 2022 2022 2021 pernah Tapi pada saat itu bersama Sir Hanafi Dan juga satu lagi saya lupa Tapi yang pertama Pertama sekali Prof Joe Dengan Ibu Dari Mana ya Saya juga lupa nih Prof Serabaya Betul Prof kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit Tapi sebelumnya kami dari Pragmatik Discussion Forum Sekali lagi mengucapkan selamat Atas pengukuhan guru besar Profesor Yumanto Yang baru dikukuhkan tahun lalu Tepatnya bulan November Semoga gelar ini akan menjadikan Profesor Yumanto semakin produktif Dan memberikan motivasi untuk kita semua Berbagi keilmuannya Karena memang di dunia pragmatik ini Tidak pernah lepas dari ujaran-ujaran Atau komunikasi antar sesama Nah Prof Joe Kalau bicara di tema hari ini Kira-kira tema yang diangkat nanti Akan membahas tentang apa nih Prof Oke makasih atas pertanyaannya Mem Eka Ya Bu Eka Pas kalau Mem Eka gitu kan pas Karena wajarnya berbinar-binar ya Oke Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Pertama saya mengucapkan terima kasih Atas doa semua rekan-rekan kolega PDM Sehingga guru besar SK guru besar saya bisa terkabul jadi takdir yang baik Alhamdulillah Alhamdulillah Per 1 Juli 1 Juli 2021 Ini juga Sebagian besar juga teman-teman kolega PDM yang ikut mendoakan Agar forum ini memberikan sesuatu yang signifikan pada dunia akademi kita Terus yang kedua Ya tadi menjawab pertanyaan Bu Eka Tentang situasi ya Bu Eka yang terkini ya Yang terkini di Indonesia Betul isu-isu apa sih yang saat ini sedang trending Ini terkait dengan tema yang akan Prof. Jawa bawa kan hari ini Kira-kira apa sih yang sekarang sedang trending Menurut saya ya menurut saya aja Karena yang trending bukan trending tetapi mungkin yang mengemuka Ini perjuangan juga di nasional Ini sebagai menurut saya Saya upayakan apa yang temuan kecil ini akan menjadi saranati advokasi untuk teman-teman Yaitu bahasa berkarakter Karena selama ini kalau kita bicara berkarakter itu meski kalau nggak dosennya mahasiswanya Sementara kan aneh gitu ya Jadi seminar-seminar, konferensi Titik-titik berkarakter yang dibicarakan adalah perilaku sesuanya harus begini dalam pendidikan bahasa Perilaku dosanya harus begini dalam pendidikan bahasa Tapi itu bahwa Jadi ini akan kita ajukan ke tingkat nasional Jadi menjadi isu nasional yang terkini bahasa berkarakter ini ya Sehingga akan menjadi sarana harmonisasi bangsa Itu menurut saya Kemudian kalau isu-isu dunia Isu S2 ya Iswe ya Jadi itu positif Kalau ISU yang gosip Itu negatif Itu mitosnya beda itu ya Jadi antara Inggris dan Indonesia beda Jadi isu ISSUE Dunia yang sedang berkembang sekarang Jadi dari teori kesantunan Kemudian ketidaksantunan Kemudian strategi komunikasi Atau strategi interaksi Itu yang vis-a-vis Vis-a-vis itu artinya face-to-face Berhadapan Tapi yang Tapi di satu Di sisi itu Ada satu gelombang fenomena baru Namanya adalah pragmatik online Nah ini akan ketemu nanti Kita tahu bahwa dunia online atau dunia digital Itu kan menjadi Apa ya Status leveler Jadi orang dianggap sama semua Kan gitu ya Jadi hanya Hanya task accomplishment aja yang dituju Tetapi dunia unggah-unggu Dunia pragmatik Dunia kesantunan itu Harusnya tetap mewarnai pragmatik online Gimana kita SMS dengan orang lain Meskipun itu online Orang lain itu juga punya Aspek-aspek yang harus kita perhatikan Karena kita tidak bicara Tidak berinteraksi Tidak berkomunikasi dengan tembok dingin Atau patung wanita cantikan begitu Ya kan Jadi gitu Jadi secara nasional Karakter language ini akan kita unggah Tetapi secara internasional tadi Jadi strategi interaksi Jadi ya teori kesantunan Teori ketidaksantunan Dan strategi interaksi Ini macam-macam ini umumnya Tapi bagian dari karakter language juga Terus yang apa namanya Kalau ya dia yang fenomena baru Atau paradigma baru Ya tadi pragmatik online Yang kemarin tuh Serhanafi sudah mengunggah itu Bukunya Itu luar biasa Saya belum tempat baca Tapi itu memang CMC Yang wajib kita Apa ya Perhatikan juga Computer mediated communication Yang harus kita perhatikan juga Karena pragmim itu Tindak manusia Itu memang luar biasa Sekarang tindaknya dipindah Ke dunia maya W, A, S, M, S Dan sebagainya Itu tetap itu pragmatik Jadi pragmim disana Pragmimnya dalam bentuk baru Ya Tapi tetap harus kita kaji Kita jangan menghindari Tapi kita ikuti Dan kalau perlu kita observasi Kita teliti Gitu Memeka ya Oke Ini kayaknya akan banyak teman-teman Dari PDF Dan bahkan mungkin disini Banyak juga mahasiswa ya Mahasiswa S1 EPS 2 Yang ikut juga acara ini Dan pastinya menambah wawasan Dan pastinya karena memang Jamannya sekarang Sedang pandemi Jadi mau tidak mau Memang komunikasi online Itu terjadi lebih sering Begitu ya Prof ya Nah artinya Nantinya akan banyak Diskusi antar Pesertan nih Prof Gak apa-apa ya Prof ya Jadi Waktunya satu setengah jam itu Siap 60 menit untuk Prof Untung saya sudah sarapan Nanti Memeka Jadi saya sudah Alhamdulillah Insya Allah Siap Hari ini siap Siap Betul Teman-teman PDF Juga siap Siap juga Kalau memang nanti Ada yang ingin didiskusikan Disimpan dulu pertanyaannya Atau mungkin Boleh di chat room Di chat box Di bawah Tapi nanti Gimana kalau Kita simak dulu Paparan materi Dari Prof Jumanto Karena hari ini Prof Jumanto Akan membagikan ilmu Yang keren Untuk kita semua Dan topik hari ini Adalah Karakter Language A Pragmatik Sosial Verbal Project Prof Apakah Prof yang Share screennya Atau dari Pak Faisal Oke Ada yang bantu Ada yang bantu Mr. Faisal Asrat Wow Keren Karakter Language A Pragmatik Sosial Verbal Project Kalau begitu Without further ado Prof Joe Time is yours Oke Well thank you very much Dan bangga Mempersembahkan Charakter Language A Pragmatik Sosial Verbal Project Silahkan Prof Jumanto Oke Terima kasih M.Eka Yang terberhormat Dan saya sayangi Semua anggota PDF Lovers Dimanapun Bapak Ibu berada Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ya salam Ketemu Salam Sehat semuanya Semoga Apa-apa yang kita lakukan Hari ini Dan ke depan Di dunia pragmatik Mendapat berkah Bapak Ibu sekalian Saya mohon izin Untuk bicara Kurang lebih Satu jam Moga-moga Saya tidak Collapse Tapi insya Allah Apa namanya Moga-moga Suaranya juga Kedengaran Moga-moga Juga jaringannya Oke Ini semuanya Semuanya itu adalah Kelemahan Kelemahan Yang Moga-moga Tidak terjadi Pada hari ini Bapak Ibu sekalian Ini adalah Suatu Apa ya Suatu ide kecil Menurut saya Tentang Karakter language Pragmatik Social Verbal Project Ini sebetulnya Dipengaruhi oleh Tiga hal Seperti yang saya Sampaikan di bawah itu Ada Stage of the Art Linguistic Inilah yang Memengaruhi saya Akhirnya Saya berdiri Dan Bukan menciptakan Tapi Merintes ini Karakter language Pragmatik Social Verbal Project Kenapa Pragmatik Karena ini Bicara tentang Pragmim dan Tindak manusia Atau tindak Verbal Atau speech Itu Menapa Sosial Karena nanti Melibatkan Komunitas Atau Masyarakat luas Kenapa Verbal Karena menyangkut Bahasanya Karena Project Karena ini Harus dalam Waktu yang Lama Apa namanya Bukan Hitungan hari Atau minggu Atau bulan Tapi mungkin Tahun Jadi Sebelum itu Saya berikan Ini Yang pertama Saya selalu Dengan Jakobson Karena beliulah Yang Tahun 60 Itu Mengatakan A linguist To the poetic Functions of language And a literary Scholar Indifferent To linguistic Problems And unconversions With linguistic Methods Are equally Flagrant Anachronisms Artinya Kalau kita Mengaku Orang Apa namanya Ahli linguistik Tapi gak Mau belajar Tentang Sastranya Atau Belajar Tentang Fungsi-fungsi Keindahannya Atau Kita adalah Ahli sastra Yang tidak Mau Tahu Tentang Metode-metode Linguistik Itu Dua-duanya Ketinggalan Jaman Bapak Ibu Jadi kita Memang harus Selalu Mengikuti Apa namanya Bahwa bahasa Itu ada dua Lapis Bahasa objek Dan bahasa Meta Jadi Satunya itu Apa adanya Literal Satunya lagi Adalah kreativitas Manusia Itu harus Ini yang pertama Kemudian Saya juga Nyinggong Chomsky Mengatakan It might be Beyond the ability of man To describe what man can do Jadi Dengan bahasa itu Luar biasa Kita mau ngomong apa Itu gak bisa orang lain tahu Kita itu kreativitas Ya Kita menciptakan Atransis yang baru Yang nafis Yang baru Yang tidak akan Di Apa namanya Di Ramalkan oleh orang lain Diprediksi orang lain Jadi Itulah Ya berdasarkan itu Makanya Kemudian Kita mengatakan Ini pura-puranya Bapak-Ibu Gak apa-apa Kalau bukan kita Siapa lagi yang Mengembangkan dunia bahasa Language use is a matter of probabilities Di samping ini Terpengaruh Jakobsen tadi Bahwa suatu tuturan Itu Ilokusinya Itu tidak pernah tunggal Mesti jama Itu yang pertama Kemudian Litz mengatakan Dalam suatu tabulasinya Perbedaan linguistik Dan pragmatik Kalau linguistik Itu Kemudian Kalau pragmatik Itu adalah Probabilitik Kemudian Saya kembangkan Dengan Apa namanya Dengan jargon Apa namanya Nossi 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 Apa namanya Politeness and camaraderie Sebelumnya adalah Politeness and friendship Dari disertasi saya Kemudian Saya kembangkan Menjadi Politeness and camaraderie Sehingga Saya Memberikan Suatu Quote Language use is a matter Of probabilities Depends on a particular context That works Jadi Dari sisi pragmatik Di sisi pragmatik Penggunaan bahasa itu Adalah sifatnya Probabilitas Jadi itu bukan Cuma matematika Bapak Ibu Tetapi ini adalah Apa namanya Bahasa juga Penggunaannya Sebagai Probabilitas Kemudian Kemudian Bapak Ibu juga Hasil dari Pertemuan ini Insya Allah 2002 Ini akan menjadi Termasuk Kemasukan dari Bapak Ibu Nanti akan Kumpul dalam Suatu Buku baru Insya Allah Judulnya Bahasa Berkarakter Sama Sebuah Proposal Apa namanya Proyek Sosial verbal Insya Allah Moga-moga 2002 bisa terbit Kemudian 2002 juga Saya akan Berusaha Karena sudah Lima tahun Pragmatik Dunia Linguistak Slebar Daun Keller Insya Allah Akan menjadi Adisi ketiga Demikian Ini semangat Semua dari Bapak Ibu Semua Baik Bapak Ibu Kita akan Mulai presentasi Ini Silahkan Next Mr. Faisal Thank you Kita Boleh Kita masuk Sebelum Sebelum Kita bicara Apa namanya Lebih lanjut Dalam Linguistik Pragmatik Ini Dalam Linguistik Dudukannya Ini Saya ambil Dari Suatu Jurnal Pragmatik Seperti Ini Bahwa Disana Ada Diskurs Atau Wacana Analisis Atas Teks Secara Umum Dalam Komunikasi Kemudian Ada Pragmatik Analisis Atas Makna Dalam Konteks Suatu Wacana Disini Dalamnya Jadi Karena Adanya Di bawah Diskurs Makanya Analisis Dari Pragmatik Kemudian Ada Semantik Analisis Atas Makna Literal Dari Frasa Dan Kalimat Kemudian Ada Sintaksis Analisis Atas Frasa Dan Kalimat Kemudian Morfologi Analisis Atas Kata Kemudian Fonologi Dan Fonetik Analisis Atas Fonem Dan Bunyi Bahasa Sebetulnya Dari Dalam Kemudian Keluar Kemudian Membesar Membesar Dan Bagainya Dijilah Kita Bicara Pragmatik Jadi Pragmatik Ini Adalah Disiplin Tapi Disiplin Adalah Suatu Kajian Jadi Menurut Saya Bukan Disiplin Tetapi Dia Ada Suatu Kajian Makanya Dia Harus Menggunakan Analisis Dari Disiplin Yaitu Bisa Pragmatik Bisa Semantik Bisa Sintaks Morfologi Fonologi And Fonetik Oke Next Please Kemudian Dalam Kita Sebelum Masuk Ke Karakter Language Itu Ada Pragmatik Dalam Perspektif Interdiscipliner Karena Pragmatik Itu Termasuk Linguistik Fungsional Perspektifnya Tidak Tunggal Jadi Di sana Dalam Pragmatik Ada Linguistik Yaitu Melibatkan Kata Frasa Kalimat Sebagai Tuturan Yang Menjadi Korpus Data Utama Jadi Ingat Sebagai Atterensis Jadi Pragmatik Sebetulnya Adalah Menganggap Semua Unit Linguistik Yang Kita Produksi Lewat Dari Paru-paru Kemudian Ke Luar Itu Sebagai Tuturan Bapak Ibu Entah Sifatnya Meskipun Tertulis Tetap Kita Anggap Sebagai Tuturan Kemudian Ada Unsur Psikologi Di Sini Dalam Perspektif Psikologi Karena Mengetahui Maksud Yang Ada Dalam Pikiran Penutur Jadi Kita Juga Menebak Pikiran Penutur Kita Juga Sikolog Dalam Pragmatik Kita Sekian Persen 5 Atau 10 Persen Jadi Psikolog Kemudian Ada Unsur Sosiologi Di Sana Karena Melibatkan Aspek Nilai Dan Norma Sosial Yang Ada Termasuk Idiosinkrasi Individu Bahwa Individu Penuk Dengan Idiosinkrasis Di Dalamnya Afiliasi Budaya Agama Afiliasi Keinginan Dan Sebagainya Itu Idiosinkrasi Ada Filosofi Bapak Ibu Mencari Makna Secara Kritis Teoretis Dan Logis Empiris Terutama Yang sudah PSD Yang sudah Doktor Yang Universitas Bukan DED Bukan Doctor Of Education Tapi Harus PhD Yang Biasanya Dari Universitas Bukan Dari Lembaga Pendidikan Itu Biasanya Kita Menjadi Filosof Makanya Gelarnya PhD Filosofi Bahasa Makanya Bapak Ibu Kalau sudah PhD Adalah Bapak Ibu Sendiri Yang harus Mengembangkan Nggak Usah Kita Inverior Nggak Usah Kita Minder Kita Sudah Menjadi PhD Kembangkan Teori Kita Untuk Mewarnai Dunia Bahasa Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Karena Orang Yang sudah PSD Sebelumnya Sudah Dipanggil Jadi Kita Harus Menggantikan Membarukan Nggak Usah Takut Salah Ilmuwan Tidak Perlu Takut Salah Kalau Ilmuwan Berbohong Itu Yang Berbahaya Tapi Kalau Salah Itu Wajar To Er Is Human Berbuat Salah Adalah Manusia Kemudian Ada Komunikasi Disana Jadi Ada Komunikasi Itu Apa Wacana Mengetahui Pertukaran Makna Interpersonal Ideologi Temintas Ini Dalam Buku Pragmatik Takus Dunia Takus Lebar Darur Keller Saya Ada Membagi Makna Menjadi Makna Interpersonal Itu Yang Individual Individu Menjadi Makna Interpersonal Kemudian Ada Makna Yang Diusung Oleh Suatu Komunitas Kita Sebut Makna Ideologi Tekstnya Saya Ideoteks Saya Sebut Kalau Yang Pertama Kita Sebut Idioteks Seperti Ideolek Idioteks Ini Ideoteks Ini Sosioteks Kalau makna Itu Berkembang Ideologi Berkembang Liar Dibuat Salah Dibuat Sengaja Salah Atau Memang Salah Itu Menjadi Mitos Tapi Ini Adalah Tataran Yang Ada Di Balik Bentuk Yaitu Interpersonal Ideologi Mitos Itu Kemudian Ada Semiotika Di Sana Saya Selalu Memegang Bukan Memegang Tapi Saya Percaya Bahwa Pragmatik Itu Juga Kaititnya Dengan Semiotik Karena Semiotik Dibagi Dua Struktural Struktural Semiotik Semiotik Struktural Dan Semiotik Pragmatik Cuma Di Dalam Kalau Kita Kajiannya Pragmatik Yang Semiotik Pragmatik Yang Ikon Indeks Dan Sibul Itu Akan Menjadi Konteks Yang Mendukung Pemaknaan Dalam Tuturan Yang Kita Produksi Demikian Bapak Ibu Untuk Pragmatik Dalam Perspektif Interdisipliner Mengutis Berikutnya Adalah Kita Bicara Tentang Pragmatik Di Sini Fenomena Pragmatik Pragmatik Di Indonesia Baik Langsung Maupun Online Sebetulnya Online Itu kan Representasi Dari Dari Offline Cuma Kemudian Diviralkan Jadi Online Sebetulnya Yang Utama Offline Itu Terjadi Bener Di Mana Mana Sehingga Apa Namanya Sehingga Ini Menutupi Terjadi Bener Di Mana Mana Sehingga Itulah Fenomena Pragmatik Yang Harus Kita Sermati Yang Pertama Pornografi Pornografi Bisa Verbal Bisa Non Verbal Termasuk Topik Pribadi Dan Rahasia Tidak Diunggah Di Tempat Umum Atau Bukan Untuk Konsumsi Publik Karena Ruang Publik Akan Jadi Kontor Ini Saya Sebut Begitu Dalam Apa Namanya Dalam Saya Saya Pernah Nulis Dalam Digital Humanities And Politeness Itu Saya Buat Guideline Kalau Interaksi Teks Interaksi Di Dunia Maya Itu Harusnya Begini Tapi Belum Tentu Mau Orang Mematuhi Kemudian Pelecehan Ideologi Termasuk Topik Politik Yang Berbahaya Jika Dilecehkan Dapat Merusak Muka Sosial Atau Komunitas Atau Organisasi Tertentu Ingat Ada Mengatakan Pancasila Sila Kelima Seperti Ekor Bebek Langsung Geger Itu Langsung Geger Urusan Polisi Pelecehan Ideologi Belum Ideologi Agama Tertentu Dilecehkan Itu Biasanya Interpersonal Hate Speech Atau Komunitas Atau Individu Ini Termasuk Fenomena Pragmatik Yang Harus Kita Cermati Termasuk Tuturan Yang Merusak Muka Orang Lain Atau Muka Sosial Komunitas Lain Menyebabkan Disharmoni Harus Dihindari Kemudian Body Shaming Termasuk Unturan Mengancam Muka Orang Lain Harus Dihindari Agar Tidak Terjadi Friksi Interpersonal Atau Sosial Ini Banyak Marah Di SMS Atau Di WA Body Shaming Kadang-kadang Kemudian Apa Namanya Sara Kalau Sara Ini Kelecehan Dan Penghinaan Sukuras Bangsa Tertentu Harus Dihindari Apalagi Di Ruang Publik Ada Kemarin Hampir Perang Antara Surabaya Dan Papua Gara-gara Kata Monyet Kata Monyet Disemretkan Pada Orang Papua Geger Itu kan Pragmatik Bahasa Ini Jangan Dianggap Enteng Bahasa Itu Penyumbang Harmonisasi Yang Paling Utama Ironi Sindiran Tidak Langsung Menyindir Dan Menganuturan Ataupun Gambar Di Ruang Publik Termasuk Nyinder Bisa Verbal Bisa Non Verbal Bisa Menggunakan Moral Itu Juga Non Verbal Mengancam Atau Merusak Muka Interpersonal Atau Muka Sosial Harus Dihindari Ini Roni Juga Apalagi Ini Tuturan Gambar Yang Menyesatkan Menyebarkan Kebohongan Atau Informasi Yang Salah Harus Disikapi Dengan Hati-hati Melalui Karakter Penutur Yang Baik Dan Yang Terakhir Ini Sadism Vulgarism Profanitas Cabul Termasuk Topik Berbahaya Bukan Untuk Konsumsi Publik Karena Ruang Publik Akan Menjadi Kotor Dan Disharmoni Terancam Hal-hal Inilah Yang Menjiwai Bahasa Berkarakter Nantinya Monggo Please Next Kalau Tadi Adalah Kategori Kejadiannya Ini Contoh Beberapa Tuturan Karena Pragmatik Fokusnya Pada Tuturan Verbal Maka Kita Lihat Bahwa Probabilitas Jadi Form Probabilitas Ini Bisa Terjadi Antara Satu Form Maknanya Banyak Atau Satu Makna Formnya Banyak Itu Namanya Probabilitas Yang Saya Unggah Dalam Teori Yang Saya Ajukan Bahwa Probabilitas Ini Ada Dua Satu Form Banyak Makna Atau Satu Makna Banyak Form Misalnya Ini Adalah Satu Form Satu Form Formnya Apa? Tanya Jam Sekarang Jam Berapa Ini Formnya Tapi Dijawab Dengan Jawabannya Sekarang Jam Tujuh Mungkin Ini Makna Yang Utama Jawabannya Atau Tukang Susu Baru Saja Lewat Karena Semua Diketahui Tukang Susu Lewat Jam Tujuh Belum Dijemput Udin Kalau Udin Jemput Biasanya Jam Tujuh Tadi Ibu Baru Saja Bilang Setengah Jam Lagi Itu Tadi Jam Tujuh Upacara Pasti Sudah Mulai Upacara Biasanya Jam Tujuh Kan Sudah Tahu Kita Makan Jam Berapa Ini Adalah Satu Berbagai Bentuk Mengacu Kemakna Yang Sama Atau Sebaliknya Satu Bentuk Maknanya Banyak Aduh Itu kan Bentuknya Verbal Aduh Misalnya Yang Ngomong Ini Mat Siapa Aduh Makanya Jakobsen Mengatakan Ilokusi Ini saya Beritanda Square Brackets Untuk Menyatakan Ini Ilokusi Bisa Kesakitan Kalau Nginjak Kaku Misalnya Kekaguman Misalnya Ada Orang Cantik Lewat Misalnya Bureka Lewat Kita Belang Aduh Itu Mosok Kesakitan Tidak Itu Kekaguman Misalnya Keenakan Aduh Makan Sesuatu Enak Atau Ketakutan Aduh Yang Mau Narek Depolator Aduh Dan Lainnya Termasuk Pengantin Baru Aduh Itu Mesti Keenakan Misalnya Seperti Itu Kemudian Tuturan Yang lain Menunjukkan Ketinggian Hati Mengarah Ketidak Santunan Disharmoni Contohnya Pendapat saya Pasti Benar Tuturan Pragmatik Kita Analisis Kemudian Ada juga Kesantunan Menunjukkan Harmoni Tuturannya Mohon maaf Apakah Bapak Lega Dan Berkenan Hadir Tidak Apat Sore Nanti Iya Itu Juga Apakah Ini Beberapa Tuturan Atau Atraban TKS Structure Ya Memeka Ini berarti Saya Atrap Dengan Memeka Gitu Kan Pakai TKS Structure Ya Memeka Atau Ironi Ah Bapak Akhirnya Datang Tepat Waktu Tepat Sudah Hampir Selesai Bapak Wah Ini Ngantem Dua Nantinya Kemudian Kerendahan Hati Ini Ini Rektor Saya Kalau Ngomong Itu Mesti Ngan Padahal Usian 65 Profesor Doktor Adi Nur Sassomo Kalau Memberikan Ide Pada Ide Bagus Beliau Mengatakan Kira Kira Begitu Suatu Menunjukkan Kerendahan Hati Yang Luar Biasa Ini Sangat Santun Dari Seorang Superior Atau Tuturan Sarkasme Kasar Sarkas Kasar Disarmoni Bodo Begitu Saja Tidak Bisa Ini Tuturan Trakmatik Sekitar Kita Yang Mendukung Kategori Tadi Bagaimana Kita Akan Belanjut Oke Please Next Kemudian Menciptakan Bahasa Berkarakter Bapak Ibu Tidak Langsung Sadek Sanyet Langsung Abrabli Tidak Tidak Langsung Kemarin Suri Tidak Bapak Ibu Ini ada Track recordnya Ada roadmap Pragmatiknya Roadmapnya itu Dari Dissertasi Kami Dissertasi saya Waktu itu Tahun 2006 Namanya Fatigue Communication Bahwa Tidak ada yang Diomongkan Orang harus Ngomong Untuk Menjaga Kontak Itulah Fatigue Communication Komunikasi Fatigue Disini Temuannya Disana Ada Hubungannya Dengan Kesatukan Nanti Temuannya Adalah Bahasa Fatigue Communication Digunakan Untuk Mendekatkan Jarak Sosial Atau Terus Menjaga Jarak Sosial Agar Dekat Jauh Yang ketiga Menghilangkan Jarak Sosial Meskipun Tidak Bisa Itu Temuannya Salah Satunya Kemudian Dari Sini Kemudian Kita Mempelajari Beberapa State of the Arts Linguistic Kemudian Kita Ketemu Saya disini Ketemu Dua Dikotomi Waktu itu Yaitu Kesantunan Dan Keakraban Jadi Komunikasi Fatigue digunakan Untuk Kesantunan Dan Keakraban Jadi Kalau Arahnya Dia Mempertahankan Jarak Sosial Berarti Kesantunan Kalau Dia Mendekatkan Jarak Sosial Berarti Dia Menuju Keakraban Kalau Dia Menghilangkan Jarak Sosial Dia Berarti Sangat Agrab Jadi Seperti Itu Tapi Kemudian Saya Ketemu Istilah Disini Ketemu Goffman Ketemu Brown And Levinson Ketemu Rengkema Ketemu Goffman Disini Dia Ada Muka Positif Muka Negatif Kemudian Brown And Levinson Ada Strategi Kesantunan Positif Dan Strategi Kesantunan Negatif Kemudian Rengkema Ada Politeness And Politeness And Strategi Politeness Solidarity Bukan Bukan Kalau Ketemu 2006 Nanti Ada Berikutnya Ini Saya Ada Saringan Psikologis Juga Ngomong Sendiri Tapi Di Depan Banyak Orang Oke Tidak Bapak Jadi Ada Yang Hilang Dikit Tidak Bapak Satu Persen Oke Tidak Bapak Nanti Ingat Lagi Ini Saya Ketemu Di Brown And Jillman Bapak Ibu Itu Mengatakan The Pronouns Of Power And Solidarity Ini Yang Saya Pegang Terus Ini Saya Pegang Saya Lihat Jurnal Pragmatik Tidak Ada Nute Ini Padahal Kalau Kita Ngomong Itu Kita Ngomong Bukan Pada Tembok Kita Ngomong Bukan Pada Patung Anita Cantik Kita Ngomong Pada Manusia Kok Ini Tidak Di Utik Ini Saya Pertanyakan Maka Teori Saya Saya Udah Yaitu Tipe Petutur Bapak Ibu Jadi Kita Ngomong Dengan Tukang Beca Kita Ngomong Dengan Rektor Beda Bahasanya Tergantung Pada Siapa Kita Ngomong Bukan Pergantung Pada Kita Makanya Ini Teori Ini Sangat Penting Kemudian Muncul Istilah Politeness And Comradery Politeness Pada Orang Yang Tidak Akrab Atau Superior Comradery Pada Orang Yang Akrab Nanti Ada Kemudian Disini Nanti Akan Muncul Power And Solidarity Jadi Ada Dua Aspek Yang Kita Berhitungkan Terhadap Petutur Kita Mesti Semua Petutur Itu Mesti Punya Aspek Power And Solidarity Mesti Power Nya Itu Ada Solidarity Nggak Ada Atau Bagaimana Nanti Ada Itu Gabungan Jadi Itu Interaction Of Power And Solidarity Kemudian Kita Kawinkan Kita Gabungkan Bapak Ibu Teori Yang Kita Ritis Tadi Dengan Teori Politeness Dan Advocates Dan Pengikut Pengikutnya Kemudian Dari Teori Politeness School Paper Dan Perikut Pengikutnya Bukan Pengikut Tapi Advocates Artinya Yang Merujuk Kemudian Teori Yang Terakhir Chang Dan Huff Dengan Beberapa Advocates Sofit Menurut Banyak Jadi Ada Tiga Politeness Politeness Impoliteness Strategic Interaction Meskipun Nanti Nanti Ada Ada Masa-masa Yang Diunggah Pak Normanto Itu Ada Pebagian Pebagian Nanti Bisa Dipicarakan Itu Tapi Ini Ada Politeness Ada Teori Teori Mengajuk Politeness Ada Intinya Adalah Harmonisasi Atau Menjaga Muka Ada Teori Yang Sifatnya Impoliteness Itu Intinya Adalah Merusak Muka Memang Menggunakan Bahasa Untuk Menyinggung Untuk Menyerang Menggunakan Bahasa Untuk Menyerang Memang Impoliteness Use Of Language To 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 Memang Impoliteness Kita Sengaja Memang Yang ketiga Nggak ada hubungannya Dengan Politeness Impoliteness Tetapi Itu Strategik Strategik Di sini Ternyata Sudah Masuk Dalam Bahasa Berkarakter Yang Kita Ungah Di sana Nanti Ada Awkward Situation Ada Root Situation Ada Juga Yang Benter Ada Juga Yang Dan Sebagainya Itu Yang Bisa Diambil Di sini Bapak Ibu Saya Tidak Bisa Menjelaskan Satu-satu Nanti Ada Book chapter Yang Baru Yang Akan Saya Ungah Nanti Ke Grup WA Kita Namanya Adalah Finding Politeness Finding A Seed Of Politeness On Comradery With Pragmatics Academia Jadi Politeness Comradery Saya Masukkan Dalam Pragmatics Academia Itu Kira-kira Posisinya Bagaimana Begitu Kalau Saya Ngomong Langsung Bahasa Berkarakter Nanti Orang-orang Eropa Atau Amerika Nanti Bingung Tapi Saya Ambil Dulu Dikotomi Politeness Comradery Kemudian Muncullah Karakter Language Ini Sebetulnya Ini adalah Kemasan Dari Politeness Comradery Politeness Comradery Kemasan Bapak Ibu Bahasa Berkarakter Kemarin Sebetulnya Sudah Beberapa Lama Ini Saya Ambil Kata Karakter Dari Oxford Language Pocket Dictionary Sepele Dari Pocket Dictionary Tetapi Itu Sesuatu Dan Cambridge Advanced Learners Dictionary Jadi Dua Kamus Saya Ambil Dua-duanya Kebetulan Dapatnya Di sana Saya cari Karakter Yang cocok Dari Oxford Dan Cambridge Kalau Dari Oxford Dan Cambridge Orang Sudah Percaya Kalau Dari Kamus Pinggir Rail Kereta Api Orang Tidak Percaya Tapi Oxford Dan Cambridge Mesti Mereka Percaya Kemudian Honby Kemudian Leach Kemudian Yang Deterministik Dan Probertistik Kemudian Thomas Tentang Apa Namanya Pragmatics Interaction Of Meanings Kemudian Saya Tentang Tentang Collateness And Comradery Ini Beberapa Sejak 2011 Ini Saya Dipicu Oleh Konferensi Internasional BIPA Dua Kali Satu Internasional Di UKSV Satu Internasional Di Bali Satu Lagi Teflin Teflin Ada Tiga Dua Konferensi Internasional BIPA Dan Satu Teflin Ada Kata-kata Berkarakter Jadi Bahasa Dan Bahasa Dan Apa Apa Namanya Penggunaan Berkarakter Jadi Kalau Mereka Membicarakan Karakter Itu Sesuanya Harus Begini Atau Dosenya Harus Begitu Tapi Tidak Bicara Tentang Bahasa Aneh Padahal Kita Orang Bahasa Aneh Gitu Kan Makanya Ternyata Saya Sedikit Tahu Tentang Pragmatik Saya Ambil Itu Peluang Itu Bahwa Bahasa Itu Bisa Berkarakter Kalau Kita Rekayasa Rekayasa Demikian Lupa Sehingga Itu Jadi Tool Untuk Orang Orang Yang Baik Kalau Untuk Orang Yang Tidak Baik Mau Kriminal Dan Sebagainya Kita Tidak Bisa Kontrol Tapi Untuk Orang Orang Yang Baik Kalau Menggunakan Bahasa Berkarakter Itu Mereka Akan Aman Selamat Dunia Akhirat Dunia Maya Dunia Baka Dan Dunia Akhirat Selamat Kalau Menggunakan Bahasa Berkarakter Ya Ini 2017 Terakhir Nanti 2021 Baik Next Ya Dengan Demikian Dari Bahasa Berkarakter Ini Bapak Ibu Ada Tiga Komponen Intinya Adalah Kita Akan Membagi Dua Bahasa Berkarakter Kenapa Rekayasa Pragmatik Sosial Verbal Atas Penggunaan Bahasa Indonesia Berbasis Kesanturan Dan Keatapan Untuk Harmonisasi Bangsa Kenapa Kok Apa Bahasa Indonesia Enggak Bahasa Inggris Padahal Bapak Bahasa Inggris Ya Tapi Saya Orang Indonesia Saya Penutur Janti Orang Indonesia Jadi Apa Apa Karena Saya Penutur Jati Jadi Saya Mengembangkan Bahasa Indonesia Dan Dengan Mengembangkan Bahasa Indonesia Ini Pengembangan Bukan Bukan Mekanismenya Tapi Adalah Penggunaannya Ya Secara Pragmatik Untuk Menuju Harmonisasi Bangsa Dan Kita Asumsikan Bahwa Bahasa Itu Universal Apa Apa Terjadi Bahasa Indonesia Mungkin Di Inggris Terjadi Di Bahasa Perantis Bukan Di Tempat Yang Lain Juga Jadi Ada Ada Apa Namanya Pertama Unsur Yang Dalam Bahasa Rekayasa Pragmatik Ini Ada Berapa Unsur Yang Pertama Dalam Bahasa Berkarakter Itu Apa Artinya Ini Diambil Dari Oxford Dan Gameris Tadi Memiliki Tiga Hal Abilitas Kualitas Dan Validitas Abilitas Artinya Suatu Bahasa Disebut Berkarakter Kalau Dia Bisa Berfungsi Able To Function In Communication Jadi Biar Berfungsi Dalam Komunikasi Itu Harus Ada Unsur Abilitas Kemudian Kata Bahasa Berkarakter Itu Memiliki Kualitas Kualitas Apa Identitas Identitas Bentuk Bentuk Tuturannya Misalnya Kucing Di Inggris C-A-T Cat Di Indonesia Kucing Kemudian Di Perancis Apa Itu adalah Kualitas Otomatis Sebagai Identitas Dia Berbeda Dari Bentuk Bahasa Lain Yang ketiga Ini yang penting Bahasa Untuk Menjadi Berkarakter Itu Harus Punya Validitas Jadi Definisi Karakter Tadi Dari Kamus Tadi Itu Memiliki Abilitas Kualitas Dan Validitas Apa Validitas Itu Validitas Mampu Berfungsi Dalam Formalitas Yang Tepat Artinya Formalitas Yang Tepat Itu Adalah Formalitas Dan Informalitas Dan Ini Kita Sebarkan Di Dalam Apa Namanya Tulisan Tulisan Saya Apa Artinya Formalitas Orang Sering Ngomong Formalitas Formalitas Apa sih Artinya Formalitas Itu Kan Kita Tidak Tau Nah Ini Kita Tebus Formality Itu Adalah Perhatian Yang Tinggi Atas Bentuk Tuturan Konvensi Dan Aturan Itu Namanya Formalitas Kalau kita Formalitasnya Tinggi Itu Berarti Arahnya Ke Ya Tadi Beri Memberikan Ya Gitu Jadi Bahasanya Lengkap Memberikan Bukan Berikan Apalagi Kasihkan Jadi Ada Memberikan Formalitas Tinggi Tapi Berikan Kasihkan Apalagi Kasihkan Itu kan Informalitas Jadi ada Formalitas Yang tinggi Ada Informalitas Dua-duanya Mana yang baik Yang sedikit Dua-duanya baik Tergantung Konteks Nanti Itu namanya Formalitas Jadi Kalau kita Naik Motor Bapak Iblik Kalian Secara Formal Itu Belok Kiri Ya pakai Rating Itu Perhatian Kita Tinggi Mengikuti Aturan Rating Kalau Pakai Helm Itu Mengendari Motor Secara Formal Kalau Nggak pakai Helm Kemudian Belok Kiri Langsung Keluar Tanpa Rating Itu Mengendari Motor Informal Ujung-ujungnya Informal Kalau Konflik Ditangkap Polisi Kan Begitu Sama Seperti Bahasa Kalau Kita Menggunakan Bahasa Informal Dalam Konteks Yang Tidak Tepat Situasi Yang Tidak Tepat Ujung-ujungnya Berkis Sosial Kemudian Itu yang pertama Kemudian Kenapa Bahasa Indonesia Yang Saya Terapkan Karena Saya Penutur Jati Otomatis Apa Yang Saya Lakukan Semacam Auto Etnografi Kecuali Saya Orang Inggris Yang Mengaku Orang Indonesia Ya Itu Salah Saya Adalah Penutur Jati Indonesia Apa Apa Yang Saya Ucapkan Itu Berarti Falib Makanya Saya Kembangkan Bahasa Indonesia Apalagi Bahasa Indonesia Itu Pemersatu Yaitu Penggunaan Tujuan Dari Pusat Bahasa Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Tapi Apa Bapak Ibu Yang Selama Ini Di Pona Antek Cuma Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar Grammar Harus Benar Harus Begini Begitu Bipa Itu Seperti Itu Harus Begini Begitu Tapi Baiknya Belum Baik Itu Secara Pragmatik Kalau Benar Secara Linguistik Baik Itu Dengan Santun Bagaimana Kalau Akrab Bagaimana Itu Harus Baiknya Seperti Itu Makanya Saya Berusaha Membus Orang Bipa Tapi Mereka Belum Mendengar Gitu Gak Apa Kebenaran Akan Terungkap Pada Waktunya Jadi Menggunakan Bahasa Yang Tinggi Aneh Kita Anggap Nanti Aneh Kalau Kita Ngomong Di Tempat Formal Menggunakan Bahasa Kalau Kita Ngomong Dengan Istri Aneh Geger Itu Baik Kalau Salah Menggunakan Terjadi Tidak Baik Sehingga Nanti Ujungnya Terjadi Kesantunan Dan Keakraban Ini Yang Saya Moga-moga Bisa Banyak Yang Mengavokasi Politeness And Comparatory Bahasa Santun Kesantunan Bahasa Akrab Keakraban Jadi Arahnya Keakraban Jadi Saya Ambil Istilah Amerika Comparatory Dari Kata Comrade Comrade Itu Adalah Close Friend Kemudian Bahasa Tapi Pernahada Yang Menggunakan Itu Cuma Konteksnya Beda Saya Ambil Comparatory Nah Ini Kesantunan Dan Comparatory Kesantunan Seperti ini Bapak Ibu Terjadi Harmoni Ya Ini Menyimak Dengan Baik Ini Nggak Ada Yang Tiba-tiba Joget Atau Tidak Ada Atau Ini Terjadi Seperti ini Saling Hormat Salaman Ini Adalah Kesantunan Ini Ada Bahasanya Disini Bahasanya Menunjukkan Kesantunan Disini Kalau Dalam Seminar Ini Seminar Resmi Setengah Resmi Bahasanya Tertata Rapi Dan Sebagainya Ini Kemudian Tapi Ada Juga Yang Bahasa Akrab Sampai Mumbul Mumbul Bareng Apalagi Cuma Pakai Celana Kalau Ini Bahasanya Juga Akan Menjadi Bahasa Yang Akrab Apalagi Hibis Kalau Hibis Komunitas Yang Banyak Ditiru Di Indonesia Ini Bahasanya Bahasa Akrab Mesti Gak Mungkin Pakai Bahasa Indonesia Tinggi Kemudian Aspek Berikutnya Adalah Harmoni Bapak Ibu Yang Ingin Kita Tuju Bahwa Dengan Bahasa Yang Berkarakter Kita Akan Menuju Harmoni Apa Itu Harmoni Harmoni Itu Sebetulnya Konser Apa Ya Konser Gathering Suatu Hal Yang Nyaman Dan Sebagainya Dari Berbagai Aspek Harmoni Kehidupan Interpersonal Dan Sosial Yang Nyaman Dan Bebas Dari Friksi Atau Disharmoni Ibarat Kebun Itu Bunganya Macem-macem Bapak Ibu Warna Warni Coba Kalau Kebun Isinya Bunga Mawar Saja Mencidlek Kebun Isinya Apalagi Bunga Bunga Roklesia Saja Mencidlek Tapi Kalau Kebun Isinya Warna Warni Itu Harmoni Bapak Ibu Inilah Yang akan Kita Tujuh Dari Bahasa Berkarakter Dari Aspek Karakter Itu Apa Kemudian Ada Bahasa Indonesia Yang Kita Kemudian Jadi Ibaratnya Saya Kulaan Dari Inggris Tapi Untuk Membesarkan Bahasa Indonesia Gitu Sebenarnya Karena Saya Cinta Bahasa Indonesia Oke Next Sir Thank You Bahasa Karakter Itu Ada Tiga Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Jadi Quality Itu Memiliki Identitas Kualitas Dalam hal Ini Mengancu Ke Segala Sesuatu Yang Membedakan Bahasa Tentu Dari Bahasa Lainnya Bersifat Unik Meskipun Memiliki Sifat Universal Yang Ada Dalam Bahasa Di Dunia Kemudian Ability Tadi Sudah Saya Singgung Ability Itu Bahasa Perkakter Harus Dapat Berfungsi Sebagai Sarana Komunikasi Yaitu Komunikasi Manusia Secara Interpersonal Dan Sosial Jadi C sendiri Otomatis Mampu Mempertimbangkan Para Penuturnya Nilai Serta Idiosinkrasi Dan Juga Latar Pengetahuan Yang Ada Dalam Konteks Interpersonal Dan Konteks Sosial Kemudian Validity Validitas Tadi Sudah Saya Jelaskan Seperti Naik Motor Segala Tadi Validitas Mengacu Kesifatnya Yang Efektif Dalam Formalitas Yang Tepat Nih Arti Validitas Efektif In The Correct Formality Artinya Apa Formalitas Formality Ini dari Hon Bik Formality Reverse To High Attention To Rules Forms And Convention Yang Dipercaya Dan Dianud Secara Bersama Di Masyarakat Informalitas Otomatis Adalah Kebalikannya Dalam hal ini Bahasa Berkarakter Harus Memiliki Bentuk Formal Dan Informal Bentuk Formal Adalah Bentuk Yang Tinggi Atau Ragam Tinggi Dan Bentuk Informal Adalah Bentuk Yang Rendah Atau Ragam Rendah Tinggi Rendah Ini Jangan Dilihat Positif Negatif Bapak Ibu Tetapi Nanti Ada Fungsinya Masing-masing Oke Next Sehingga Sampailah Kita masuk Kedalam Bahasa Indonesia Kita ingin Bahwa Yang terjadi Fenomena Di Indonesia Itu Adalah Kita ingin Bahasa Santun Digunakan Pada Tempat Yang tepat Kapan Terjadi Kesantunan Kita Ngajarkan Anak-anak Kemudian Seperti Ini Fenomena Sepertinya Ada Enggak Guwelo Dan Sebagainya Ini Adalah Juga Fakta Menarik Bahasa Indonesia Enggak Boleh Kita Tutup Mata Enggak Boleh Kita Tutup Mata Kemudian Fakta Kemudian Enggak Boleh Ini Harus Kita Rangkul Sehingga Bahasa Bagasa Ragam Tinggi Dan Ragam Rendah Itu Harus Bergandengan Tangan Ya Bapak Ibu Harus Hukun Enggak Boleh Saling Membuli Bahasa Kurang Ajar Bahasa Apa Namanya Jalanan Bahasa Kotor Enggak Boleh Anak Mujudnya Degak Demikian Wah Bahasa Santun Bahasa Rumit Bahasa Pada Bahasa Orang Orang Tinggi Bahasa Santun Bahasa Rumit Bahasa Apa Namanya Pusing Bikin Pusing Enggak Boleh Dua-duanya Harus Kita Ketahui Punya Ciri-ciri Sendiri Sehingga Bahasa Indonesia Terdiri Bahasa Antun Dan Bahasa Akrab Itu Adalah Saudara Kakak Beradik Yang sama Yaitu Bahasa Indonesia Nah Ini Jadi Sebetulnya Bahasa Berkarakter Mendamaikan Bapak Ibu Antara Bahasa Tinggi Dan Bahasa Rendah Antara Bahasa Akademik Dan Bahasa Jalanan Itu Mendamaikan Itulah Pragmatik Yang Insya Allah Luar Biasa Bisa Mendamaikan Seperti Ini Kita Harus Bersatu Kita Kunci Dalam Dalam Harmonisasi Indonesia Next Demikian Tadi ada Satu unsur Yang saya Unggah Bapak Ibu Dan itu Sangat Sangat Krusial Saya Saya Juga Kepengen Merkritik Kenapa Jurnal-jurnal Pragmatik Tidak Pernah Menyentuh Ini Seakan-lakan Kita Tidak Bicara Pada Orang Justru Ini Yang Harus Utama Bahwa Kita Dalam Berinteraksi Verbal Berkomunikasi Itu Kita Tidak Bicara Dengan Tembok Apalagi Bicara Dengan Patung Wanita Cantik Itu Adalah Pegangan Saya Kenapa Karena Pragmatik Itu Satu Tuturan Itu Ada Tiga Aspek Langsung Ada Lokusi Bentuknya Lokus Ada Ilokusi Maknanya Di balik Itu Yang Jamak Menurut Jakobson Dan Ada Perlokusi Perlokusi Ini Efek Ini Bapak Ibu Kita Tidak Mungkin Kalau Kita Ngomong Pada Orang Tiga Tidak Ini Dibalut Oleh Konteks Mesti Ada Efek Kalau Kita Ketemu Petutur Mendekati Kita Mesti Konteks Situasi Terjadi Lebih Dulu Daripada Konteks Linguistik Di pikiran Kita Terjadi Langsung Konteks Situasi Karena Orang Bukan Ngomong Selamat Pagi Pak Oh Kamu Jadi Konteks Linguistik Terjadi Lebih Dulu Daripada Konteks Linguistik Nah Makanya Petutur Itu Yang Ditipukan Pragmatik Dan Tipe Petutur Dalam Jiri Petutur Itu Ada Power And Solidarity Aspects In the Hero Mesti Ada Itu Dalam Setiap Orang Yang Kita Ngomong Bapak Ibu Itu Ada Dua Aspek Ini Ini Sumbernya Brown and Jillman Ini Saya Kira Grand Theory Banget Saya Dapatkan Dari UI Pak Rayono Kalau Saya Belajar Di UI Tidak Ketemu Ini Apa Namanya Explorasi Saya Tidak Akan Ketemu Ini Brad Jillman Mengatakan Begini The Dimension Of Solidarity Is Potentially Applicable To All Persons Address Jadi Orang Yang Kita Ajak Omong Mesti Itu Ada Faktor Solidaritas Atau Tidak Ada Ada Solidaritas Apa Tidak Mesti Itu Kemudian Orang Itu Mesti Punya Power Atau Tidak Punya Power Jadi Power Ini Pada Orang Kita Jawab Dia Bisa Akrab Dengan Kita Misalnya Orang Tua Atau Saudara Lebih Tua Orang Jawa Biasanya Kan Kalau Kakak Itu Ada Sibling Misalnya Gitu Ya Atau Tidak Akrab Misalnya Pegawai Kantor Atau Atasan Kita Yang Tidak Serang Ketemu Itu Mesti Power Tinggi Tapi Tidak Punya Solidaritas Tidak Akrab Dengan Kita Tapi Ada Orang Yang Memiliki Power Tapi Dia Juga Inferior Artinya Tidak Punya Power Kalau Power Superior Itu Punya Power Plus Jadi Dia Punya Power Entah Itu Jabatan Entah Itu Kekayaan Entah Itu Usia Entah Itu Kedudukan Ya Itu Maka Itu Power Disini Bahkan Termasuk Kekuatan Itu Power Kalau Saya Sebelah Adira Itu Saya Widerl Saya Otomatis Bahasanya Santun Dan Nggak Berani Saya Menggunakan Bahasa Atrap Itu Yang Misalnya Begitu Power Inferior Demikian Juga Orang Tidak Punya Power Itu Juga Sama Bisa Atrap Artinya Bisa Atrap Misalnya Pembantu Yang Sudah Pembantu Lebih tua Dari Kita Sudah Puluhan Tahun Ikut Kita Itu Mesti Power Nggak Punya Power Di mana Yang Dinti Kita Dinti Penuturnya Yang Punya Power Atau Pelayan Restoran Di Restoran Baru Di Tempat Antah Berantah Kita Nggak Kenal Pelayan Itu Otomatis Tidak Punya Power Power Di Kita Makanya Menentukan Bahasa Kita Bapak Ibu Sehingga Petutur Ini Dalam Pragmatik Dunia Linguistik Tidak Daur Gelor Maupun Di Komunikasi Fatih Saya Itu Terbagi Kita Elaborasi Jadi Setiap Petutur Itu Memiliki Power Tapi Tidak Akrab Dengan Kita Tidak Ada Solidaritas Contoh Bos Kita Yang Baru Pindah Dari Tempat Lain Kita Nggak Kenal Itu Adalah Kategori Pertama Jadi Bos Tidak Akrab Saya Sebutnya Tapi Ada Juga Bos Yang Ada Solidaritas Kita Contoh Bapak Ibu Kita Plus P Plus S Yang Normal Kalau Bapak Ibu Tiri Beda Kalau Bapak Ibu Kita Mesti Power Kalau Kita Tidak Mengampui Power Bari Kita Anak Dora Kalian Bapak Ibu Kita Punya Power Karena Melahirkan Kita Dan Mesti Akrab Karena Kita Hidup Bersama Mereka 20-an Tahun Misalnya Atau Bos Perusahaan Yang Sudah Atau Tim PDF Ini Kita Sudah Dua Tahun Bekerjasama Ini Kita Sudah Ada Power Dan Ada Solidaritas Minimal Ada Solidaritas Terus Ini Adalah Plus Power Tapi Ada Juga Yang Apa Namanya Tidak Ada Power Yang Sini Misalnya Tadi Adalah Tidak Ada Power Belum 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 Pak Di sini Misalnya Yang Minus P Minus S Ini Power Di mana Penutur Tidak Punya Power Potutur Tidak Punya Power Power Digita Kalau Minus Power Berarti Karena Yang Ditipakan Adalah Petutur Maka Minus Power Berarti P Digita Tidak Ada Solidaritas Contohnya Tadi Pegawai Restoran Atau Penunggu Restoran Pelayan Restoran Yang Baru Kita Pertama Berkunjung Kita Mesti Boss Apalagi Pembeli Itu Raja Kalau Yang Di sini Tidak Ada Power Ada Solidaritas Ini Pembantu Kita Yang Sudah Puluhan Tahun Ikut Kita Apalagi Ikut Membesarkan Kita Dari Bayu Sampai Dewasa Tapi Power Tetap Di Kita Yang Ini Bapak Ibu Relatif Power Misalnya Orang Dari Berbagai Posisi Dari Berbagai Instansi Sama S3 Wah Ada Bupati Ikut S3 Tapi Kok Dia Nilainya Jelek Ini Nilainya Bagus Lebih Tinggi Power Power Plus Minus Kita Mau Akrab Itu Berarti Ada Solidaritas Kita Kalau Tidak Akrab Kan Kita Milih Milih Biasanya Teman-teman S3 Atau Teman-teman Sekelas Itu Kan Biasanya Kita Milih Ada Tidak Akrab Ada Yang Akrab Ini Relatif Power Sehingga Disini Kita Ambil Petutur Kita Sederhanakan Kalau Ini Kita Pertimbangkan Semua Nanti Itu Ruat Karena Ada Faktor Psikologis Sebagainya Disini Masuk Komunikasi Fati Saya Yang Penelitian Itu Hanya Yang Depan Ini Dan Yang Ini Yang Belakang Dua Ini Ada Superior Akrab Superior Tak Akrab Ada Subordinat Akrab Subordinat Tidak Akrab Yang Tengah Kita Abekan Disini Kita Abekan Kita Jadi Dua Petutur Tak Akrab Ini Berarti Powernya Relatif Tetapi Kita Tidak Dekat Minus S Petutur Akrab Powernya Relatif Kita Ada Solidaritas Contoh Disini Adalah Superior Tak Akrab Orang Asing Dalam Konteks Tertentu Ini Kita Anggap Superior Kalau Kita Orang Baik Kita Menghadapi Orang Asing Itu Tidak Baik Kalau Kita Orang Baik Kalau Orang Punya Jabatan Kita Nunduk Nunduk Tidak Kita Kalau Kita Orang Baik Sentara Pragmatik Orang Asing Itu Harus Kita Jaga Jarak Sosial Artinya Kita Gunakan Kesantunan Mesti Begitu Dan Atau Situasi Formal Apalagi Situasi Formal Memang kita Milih Yang Ikut Di Dalam Situasi Itu Ini Orangnya Usianya Berapa Kemudian Ini Jabatannya Apakah Tidak Kita Anggap Semuanya Itu Jarak Sosial Kita Jaga Kita Anggap Kita Anggap Petuntur Tak Akrab Sehingga Kita Nanti Gunakan Disini Kesantunan Kalau Disini Kita Gunakan Komradery Atau Kita Gunakan Bahasa Akrab Orang Yang Akrab Ini Banyak Ini Komunitas Kakak Beradik Apalah Ini Semuanya Komunitas Akrab Dan Sebagainya Atau Bawahan Supordinat Akrab Biasanya Kalau Superior Kita Masih Mikir Karena Ada Faktor Superior Ada Faktor Power Tapi Kalau Bawahan Power Kita 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 Bisa Menggunakan Bahasa Akrab Atau Situasi Informal Informal Artinya Tidak Tinggi Perhatian Tidak Tinggi Aturan Tidak Tinggi Biasanya Orang Yang Akrab Kita Biasanya Di Tempat Yang Tertutup Atau Kasus Tertutup Atau Di Tempat Yang Yang Tidak Terbuka Termasuk Kita Dengan Suami Atau Istri Kita Termasuk Dunia Informal Informal Banget Itu Bapak Ibu Sehingga Kesantunan Dan Keakrab Dalam Berbahasa Indonesia Ada Dilihat Dalam Dua Situasi Situasi Di Glosia Itu Adalah Ragam Tinggi Dan Ragam Rendah Ini Ada Bapak Ibu Nanti Kalau Dalam Bahasa Jawab Ada Tiga Situasi Bagaimana Ini Aslinya Dari Sini Karena Tengahnya Itu Campur Kode Maka Jadi Bahasa Ramam Adil Itu Campur Kode Karena Faktor Power And Solidarity Ada Disini Disini Situasi Dari Dari Situasi Formal Tentu Tuturannya Bentuknya Formal Kemudian Tuturannya Tak Langsung Tak Langsung Lebih Santun Daripada Langsung Non-literal Non-literal Lebih Santun Topik Bersifat Umum Dan Aman Topiknya Umum Dan Aman Bapak Ibu Ini Disini Akan Jadi Kesantunan Atau Politeness Tipet Petuter Yang Dituju Biasanya Superior Tidak Akrab Superior Tidak Akrab Orang Asing Dalam Konteks Tentu Dan Atau Situasi Formal Ini Kita Menggunakan Bahasa Tinggi Atau Kita Gunakan Diglosia Ragam Tinggi Disini Gak Kita Gunakan Diglosia Ragam Rendah Bapak Ibu Kita Bicara Bahasa Informal Langsung Dengan Istri Minta Minum Langsung Kalau Muter Minta Minum Malah Aneh Literal Topik Relatif Bebas Termasuk Topik Pribadi Relatif Bebas Relatif Bebas Ini Bukan Bebas Tetapi Semua Topik Dari E To Z Pornografi Dan Sebagainya Gossip Dan Sebagainya Bahasa Akrab Ini Mau Gossip Dan Sebagainya Pornografi Karena Mereka Akrab Orang Yang Akrab Dan Situasi Informal Ini Relatif Bebas Dan Inilah Yang Harus Kita Cermati Kesanunan Dan Keakraban Dalam Berbacaan Dalam Situasi Di Glosia Yang Akan Menuju Bahasa Berkarakter Apis Next Excuse me Excuse me Minum Sebentar ya Bu Eka Projuman Mengingatkan Sepertinya Untuk Satu Jam Masih Ada Sekitar 10 Sampai 15 Menit Ya Pak Ya Oh Oh Ya Masih 10 15 Minit Lagi Oke Tapi Moga-moga Nanti Apa Namanya Nutupin Ini Oke Silahkan Oke Lanjut Prof Oke Bahasa Indonesia Santun Itu bagaimana Bahasa Indonesia Santun Kita masuk Rekayasa Kita masuk Rekayasa Proyek Sosial Berbel Bahasa Santun Itu apa Bahasa Indonesia Santun Diglusi Aragam Tinggi Digunakan Kepada Petutur Superior Orang Tua Pejabat Pimpinan Atasan Orang Terberumat Orang Tidak Akrab Orang Asing Dan Situasi Formal Ini Namanya Bahasa Diglusi Aragam Tinggi Diglusi Aragam Tinggi Biasanya Dituturkan Secara Hati-hati Tuturkannya Hati-hati Lebih Panjang Lebih Lengkap Tertata Rapi Topik Relatif Umum Pekerjaan Dan Lain-lain Yang penting Topiknya Aman Bentuk Tuturan Formal Tak Langsung Non-literal Contoh Memang Bahasa Santun Itu Saks Memang Kita Tidak Suka Tapi Harus Karena Kesantunan Itu Amal Karena Kesantunan Itu Berkorban Untuk Orang Lain Kesantunan Itu Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Bapak Kenapa Alis Repot-repot Begini Karena Kita Menghadapi Superior Karena Kita Menghadapi Orang Yang Kita Menghormati Masa Kita Menghormati Kamsia Ya Pak Aduh Bisa Anak Ini Kurang Ajar Seperti Itu Misalnya Mohon Maaf Apakah Bapak Ada Waktu Siang Ada Waktu Siang Ini Tuturan Tak Langsung Saya Mohon Ijin Ke Kamar Kecil Pak Saya Mau ke WC Ngomong Sama 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 Pernama Vendus Gitu Mesti Dicap Hati 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 Pak Mau ke WC Pak Saya Mohon Ijin Ke Kamar Kecil Misalnya Seperti Itu Tentuan Non-Titeral Non-Titeral Ini Ada Di Kamar Kecil Ini Bahasa Santun Indonesia Santun Kemudian Bahasa Indonesia Akrab Close Indonesian Language Ini Close-nya Tanpa D Jangan Sampai Akrab Bukan Kalau D Tertutup Banyak Salah Pintu Ditulis Close Kurang D Kalau Pintunya Akrab Diciumi Aja Sepuluh Kantor Yang Saya Mati Tujuh Salah Tidanya Bener Nulis Close Open Open Bener Kata Sifat Close Sifat Tambah D Ada Close Tanpa Kata Sifat Akrab D Tapi Ada Close Kata Sifat Yang Artinya Tertutup Atau Ditutup Pake D Jadi Kalau Ada Pintu Tulisannya Close Tanpa E D Berarti Silahkan Bapak Ibu Menciumi Karena Akrab Bahasa Indonesia Akrab Digosia Raga Mendah Digunakan Kepada Tutur Yang Akrab Saudara Kandung Teman Yang Akrab Sahabat Anggota Komunitas Yang Akrab Bawaan Akrab Dan Situasi Informal Apa Apa Misalnya Biasanya Dituturkan Secara Bebas Lebih Pendah Tidak Lengkap Tidak Tertata Rapi Seperti Yang Gampang Gampang Disingkat Dipulak Balik Diubah Tuturan Tabu Sumpah Serapah Kata-kata Kotor F-words Dengan Topik Relatif Apa Saja Atau Bebas Termasuk Topik Pribadi Atau Rahasia Usia Gaji Pekerjaan Status Perkawinan Agama Politik Ponografi Monggo Bapak Ibu Gunakan Itu Bahasa Jangan Dibenci Jangan Dikira Orang-orang DPR Gak Ngomong Gini Kodo Bapak Ibu Sama Cuma Konteksnya Kapan Bentuk Tuturan Informal Langsung Literal Saya Juga Pake Ini Semua Orang Yang Normal Pake Ini Semua Tapi TKS Ekstrim Kebalikan Dari Pak Mau Ketemu Udah Akrib Soalnya Mau Ketemu Pak Mau Ketemuan Bapak Kalau Bapak Legas Sore Ini Boleh Saya Soan Bapak Kandung Bapak Misalnya Atau WC Seperti Ini Tuturan Literal Langsung WC Oke Next Ini Saya Tadi Ada Alarm Dari Ibu Nganum Malah Secara Tidak Langsung Saya Kebut Ini Tidak Apa Ya Kemudian Tuturan Dalam Bahasa Indonesia Tadi Contohnya Adalah Tuturan Berbasis Formalitas Tuturan Formal Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Thank you Very Much Saya Beri Terjemahan Inggris Agak Universal Memang Bahasa Universal Tuturan Informal Terima Kasih Kamsia TKS Thanks THX Thank you Thanks THX Bahkan Inggris Indonesia Jawa Itu bisa Seperti Ini Terima Kasih Thank you Terima Kasih Matur Tentukan 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 THX TKS NWN Itulah Bahasa Jadi Kayak Sesuatu Yang Linear Dan Itu Dampaknya Pada Penerjemahan Juga harus Diperhitungkan Tuturan Berbasis Kelangsungan Saya tidak Setuju Dengan Anda Langsung Langsung I Menurut Saya Sebaiknya Begini Tuturan Langsung Menurut Saya Sebaiknya Begini Misalnya Ambil Dari Asil Wawancara Dengan Penutur Tentukan Berbasis Makna Meaning Based Atturances Korupter Merugikan Negara Langsung Literal Korupter Scrap Country Tapi Kalau Kita Berbahasa Rikus Berdasi Merugikan Negara Kita Berbahasanya Ini Agak Agak Tidak Langsung Karena Non-literal Itu Arahnya Kekesambungan Rights In The Government Correct Country Next Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Dicermati Sendiri Ini Ada Kelompok Ini Ada Di Jurnal Internasional Ada Seperti Ada Yang Di Inggris Tidak Ada Tidak Ada Tanya Tanya Dalam Tanda Square Bracket Misalnya Apa Namanya Jarang Dibleh Dulu Ada Kata-kata Jarang Dibleh Jambut Inggris Saya Tau Saya Beri Tanda Tanya Ada Di Sana Ada Tapi Saya Tau Lebih Berlebihan Yang Yang Disini Adalah formal Berlebihan Jadi Lengkap Bapak Ibu Super Plus Disini Lebih Seperti Itu Dan Ini Yang Disini Adalah Formal Yang Sebelah Kanan Adalah Informal Seperti Ini Anda Anda itu terjemahnya apa? Bingung saya dalam bahasa Inggris semuanya you, ya Bapak-Ibu terjemah, sementara yang informalnya kamu, atau lu, atau situ, atau you you dalam arti menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita ambil bahasa asing itu jadi informal ya, jadi Anda ini saya beri keterangan you would jadi Anda itu you, tapi gabungannya modalnya past tense karena apa? Dengan past tense itu adalah jarak sosial dianalogikan dengan jarak waktu past tense itu jauh jadi analoginya adalah jarak sosialnya jauh, sementara present tense, I will, itu aku, ya, itu jarak sosial dekat karena present tense sekarang jadi kalau I will help you itu dari teori saya itu terjemahnya aku akan bantu kamu, tapi kalau I will help you saya akan membantu Anda gara-gara itu, karena di Inggris you-nya tidak bisa dikastakan ya, seperti itu baik, itu contoh formal dan informal next tadi contoh formal dan informal next ini kalau slideshow memang jarak, ini jaringan memang kadang-kadang tidak ini yang kiri ada tuturan langsung yang kanan tuturan tidak langsung saya tidak setuju dengan Anda menurut saya sebaiknya begini ini adalah tak langsung ini tuturan langsung saya tidak saya tidak minum kopi kita ngomongnya begini saya tidak minum kopi waduh nyinggung Bapak itu tapi kalau kita bisa minuman yang lain aduh sejutnya gitu kan bahkan kata terlambat itu kita bisa membuatnya tidak tepat waktu kesambungan next nah ini jaringannya ini yang ketiga adalah literal dan non-literal tadi contohnya adalah tadi Bapak Ibu apa namanya yang sebelah kiri seperti ini maaf ya kencing makanya buang air kecil jadi yang non-literal itu buang air kecil kencing maaf maaf profesor saya mau kencing yuk izin sama perungku venus gitu kan eh kan gitu maaf saya buang air kecil atau saya ke kamar kecil seperti itu jadi yang sebelah kiri adalah apa namanya sebelah yang kiri adalah non-literal makanya bandara-bandara disebut kamar kecil itu mungkin lebih santor daripada WC kalau toilet mungkin saya itu juga tidak tidak langsung kita next inilah kita masuk ke rekayasa Bapak Ibu setelah punya ini kita masuk oh belum masuk kita lihat apa yang terjadi jika kita terjadinya harmoni kalau kita menggunakan bahasa Indonesia santunnya terjadi seperti ini Bapak Ibu ya kalau kita menggunakan salah menggunakan bahasa Indonesia dengan dengan superior atau dengan orang asing dengan bos dan sebagainya tidak malah menggunakan bahasa akrab terjadinya seperti ini mungkin ya demikian juga yang atas ini yang atas ini kesantunan yang ini ketidaksantunan jadi seperti gara-gara bahasa yang bawah ini keakraban tapi gara-gara ada friksi kemudian kita menggunakan bahasa tinggi terjadinya seperti ini awkward situation ya sebutnya awkward situation dalam teori saya disini saya nyebutnya rude situation rude situation termasuk mengucapkan kata monyet di tempat umum terhadap suku tertentu untuk menciptakan rude situation makanya mau perang kemarin itu ya itu tempat umum ruang publik itu adalah tempat umum dunia dunia publik itu adalah seharusnya dunia formal bukan dunia pribadi next ya sehingga ilustrasi terjadinya harmoni karena bahasa belum ilustrasi terjadinya harmoni karena bahasa seperti ini Bapak Ibu ini adalah terjadinya harmoni karena menggunakan bahasa santun kepada konteks yang tepat next demikian juga akan terjadi komradur terjadinya harmoni antara komunitas keakraban dengan bahasa yang akrab kepada petutur akrab itu terjadinya harmoni juga next akan tidak terjadi harmoni menggunakan bahasa akrab pada petutur yang yang kita hormati atau petutur yang punya power atau bos tidak akrab seperti ini atau di tempat publik seperti ini ini kan apa namanya yang kanan bawah itu kan dari tengah itu luar biasa seperti itu ini adalah apa namanya coba kalau kita dengan teman kita di ruang tertutup sambil bercanda dari tengah tidak akan masalah tapi ini adalah di ruang situasi formal dengan orang lain sehingga terjadi seperti ini jambat-jambaan berantem mungkin setelah ini telponnya dibantik dan sebagainya Bapak Ibu diusir dari ruangan ini terjadinya root situation root situation pernah terjadi saat seorang hakim agung mengatakan dalam rapat rapat formal situasi formal mengatakan begini apa perkosaan dan yang yang memperkosa yang diperkosa itu sama-sama menikmati bubar itu karirnya dia bercanda menggunakan bahasa akrab tapi di tempat umum akhirnya gak jadi pacar penjara tapi gak jadi hakim agung kalau gak salah itulah bahasa Bapak Ibu gara-gara bahasa luar biasa seperti ya oke next root situation awkward situation antara orang yang akrab juga bisa terjadi ketidak santunan tidak santunan awkward situation disermoni seperti ini orang-orang ini aslinya orang yang akrab tapi terjadi friksi mungkin saling menolak ini kanak-kanak yang tengah ini menolak ini suami istri mungkin terjadi friksi ini juga mungkin bos akrab atau orang tua anaknya seperti ini terjadi situasi awkward situasi canggung canggung itu gimana ya canggung itu kok gak enak gak enak antara orang terjadi situasi canggung seperti ini ini juga yang kanan bawah ini dia aja omong cuek aja ini mungkin tersinggung dia seperti ini bapak ibu jadi terjadi situasi canggung antara orang yang akrab karena penggunaan bahasa yang tinggi mungkin ya next ya demikianlah bapak ibu kita masuk ke mungkin 10 menit lagi ya gue kak 5 menit lagi jadi masuk rekayasannya karena dunia kita itu adalah dunia non eksakta ini prosentase nanti disana itu hanya asumsi saja bapak ibu jadi bahasa berkarakter itu rekayasannya itu ada 6 tahap 6 tahap 6 tahap tahap pertama itu interaksi dalam keluarga ini terjadi nanti bagaimana rekayasa bahasanya harus bagaimana interaksi dalam keluarga tahap pertama ini karena disinilah pertama kali orang belajar bahasa dan dengan komunitas-komunitas akrab tetangga sebelah atau pak D pak L om tante itu interaksi dalam keluarga kemudian setelah itu ada tahap 2 itu pbm di sekolah pbm di sekolah bapak ibu di dalam pbm ini juga harus kita libatkan tadi bahasa berkarakter itu prosesnya harus bagaimana pengajarannya harus bagaimana ya kemudian masuk tahap 3 dievaluasi disini dalam dalam teori yang kita ajukan adalah ajarkan bahasa kotor yang kita sebut kotor itu itu kalau kita nyebut kotor itu kan sedikit seudan sebetulnya bukan bahasa kotor tapi bahasa akrab ya gitu ajarkan bahasa akrab seperti halnya kita dulu menabukan pornografi tapi karena terjadi sesuatu yang apa namanya bukan pornografi dulu kita menabukan pengajaran seksologi seksologi seks diajarkan tabu tapi terjadi sesuatu maka seks harus diajarkan demikian juga ini bahasa tabu bahasa porno dan sebagainya harus diajarkan di sekolah dari tengah itu artinya beginilah anak-anak diajarkan tapi nanti dievaluasi dalam pengajaran dari tengah boleh kita sambil mengatakan faktu boleh kita gunakan sambil bercanda kepada guru kepala sekolah pejabat teman akrab ya jawabannya harus di teman akrab gitu loh bapak ibu ceritanya itu jadi harus dievaluasi juga kemudian setelah dievaluasi direvaluasi kalau evaluasi sifatnya formal reevaluasi ini sifatnya adalah informal dalam pergaulan sekolah guru saling mengawasi orang-orang yang belajar berkarakter saling membetulkan dan sebagainya setelah itu dilepaskan di publik verifikasi publik orang-orang harus mendukung bahasa berkarakter itu menuju kebaikan setelah itu yang belajar tadi dari anak-anak ke tahap enam ini dia menjadi penutur yang berkarakter bapak ibu dia tahu apa itu bahasa santun dia tahu apa itu bahasa akrab kapan dia menggunakan bahasa santun dalam konteks tertentu dengan orang asing dengan bos yang kita hormati dengan rektor dengan kepas dan sebagainya dia juga bisa tahu bahasa akrab next nah inilah banyak agen yang terlibat di masyarakat tahap satu tahap satu di sekolah di rumah tangga di apa namanya tahap satu rekayasa social verbal tahap satu ini ada di ada di keluarga ini bahasa Indonesia akrab lebih banyak diajarkan jadi persentasenya proporsinya 25-75 ini artinya bahasa santunnya itu 25 aja lah pada anak-anak 75-nya persen itu bahasa akrab gitu jadi disini bahasa akrab lebih banyak diajarkan dalam pengalaman pengalaman sehari-hari kepada subyek daripada bahasa santun kemudian solidaritas lebih diutamakan daripada power ya ini kuasa ini power subyek diajarkan adanya orang asing dan orang akrab topik yang pribadi dan rahasia dikontrol oleh orang tua agar tidak terlalu vulgar boleh kita mengajarkan bahasa akrab termasuk topik-topiknya tapi jangan vulgar anak-anak diajari apa namanya diajari istilah-istilah seksual jangan artinya ada kontrol orang tua tetapi topiknya bebas tidak vulgar pihak atau agen terkait orang tua ayah dan ibu saudara kandung kakak dan adik bahkan komunitas akrab tetangga sebelah mungkin apa dan sebagainya apa namanya pade pak leum dan sebagainya itu adalah tahap pertama tahap kedua masuk di sekolah next tahap kedua masuk di sekolah bapak ibu rasio bebabibilitas 50-50 50-50 ajarkan bahasa santun ajarkan bahasa akrab bahasa santun diajarkan sesuai pengalaman dan potensi terjadinya dengan rasio yang sama dengan BIS bahasa santun yaitu 50-50 dalam proses belajar mengajar kalau ada 10 kata-kata 5 itu ya kata-kata vulgar 5 lagi kata-kata santun diajarkan seperti itu dievaluasi solidaritas dan kuasa sama-sama ditekatkan dalam pengajaran secara seimbang solidaritas dan kuasa diimbang seimbang subjek diajarkan adanya petutur superior ada orang asing dan orang akrab topik umum topik pribadi topik rahasia dijelaskan oleh guru secara imbang pihak atau akit terkait para guru teman sekelas teman sekolah artinya apa di rumah tadi terjadi di sekolah juga terjadi tapi prosentasenya 50-50 next masih di sekolahan tapi sifatnya formal evaluasi tahap 3 sabar sabar tahap 3 ini ya sama 50-50 ya bahasa akrab bahasa santun dengan rasio berbeda sama-sama sesuai pengalaman dan potensi terjadinya dilibatkan dalam proses evaluasi secara imbang dan terstruktur dalam tes progres tes harian tes tengah semester tes akhir semester mengajarkan bahasa Indonesia seperti ini kan asik Bapak Ibu ya jadi misalnya diajarkan adalah kata-kata 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 apa nam kata-kata kata akrab misalnya bangsat misalnya ya boleh kita tunjukkan pada penuntur ABCD itu kan sesuatu banget nah salah disalahkan benar-benar kan gitu kan bercanda dan sebagainya serius situasi formal aspek-aspek solidaritas kuasa sama-sama ditekankan dalam evaluasi secara imbang tipe penuntur superior orang asing di akrab dimasukkan dalam evaluasi topik umum pribadi rahasia juga dimasukkan dalam evaluasi secara seimbang ini di sekolah agar yang terlibat para guru para otoritas sekolah sebagai evaluator tahap empat Bapak Ibu empat keluar dari sekolah di tempat umum keluar dari sekolah di tempat umum artinya di dunia di dunia publik orang sama-sama sudah menguasai orang dewasa sudah menguasai daripada orang masih muda belum sabar 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 empat ini tahap empat ini sama-sama seperti tahap tiga ya betul jaringannya ya Pak Paisal sama-sama tahap tiga terjadi di sekolah dengan rasio perbalitas 50-50 sama bersifat informal dalam suasana evaluasi yang tidak tersyukur informal dan tidak tersyukur santai tidak saling membuli terjadi di dalam kelas di luar kelas dan di tempat lain di lingkungan sekolah pengalamatan dan evaluasi bersifat tidak langsung dan santai oh ini tahap masih di sekolah tapi tidak tersyukur topik umum pribadi rasio lagi masih di lingkungan sekolah tapi tidak dalam progres atau mid atau final tone next yang kelima ini yang sudah di tempat umum yang kelima ini yang sudah di tempat umum ya tahap lima memperkuat proses reevaluasi sekolah subjek secara tidak langsung diamati diverifikasi dan dimotivasi oleh semua penutur yang tempetan di masyarakat terjadi suasana dan nuansa perilaku umum yang baik good management terjadi secara santai dan tidak terstruktur di ruang publik secara nyaman agennya aja banyak Bapak Ibu ini seorang tua saudara kandung para guru terdiri sekolah komunitas akrab komunitas lainnya anggota masyarakat secara luas pemerintah yang terenam yang terenam terakhir adalah penutur itu sudah mengalami namanya mateng kompeten dengan bahasa berkarakter bahasa Indonesia berkarakter dia menjadi kompeten sehingga subjek telah menjadi penutur yang kompeten mampu menggunakan BIS dan BIS secara eligible layak untuk kesantunan dan keakraban dan mampu menghindari situasi kasar maupun situasi canggung dengan rasio 50-50 semua pihak dan subjek yang telah kompeten dalam bahasa santun dan bahasa akrab tetap bersama-sama saling mengamati saling memverifikasi dan saling memotivasi jadi ada upaya resiprokal atas penggunaan bahasa santun dan bahasa akrab di masyarakat luas subjek yang telah menjadi penutur yang kompeten bersama dengan berbagai pihak menggunakan bahasa santun dan bahasa akrab untuk menjaga harmonisasi sosial sehingga berkontribusi ke harmonisasi bangsa ini agennya semuanya termasuk pemerintah dan sebagainya saya tidak saya bayangkan ini akan luar biasa kalau diformalkan dalam kurikulum Bapak Ibu ya termasuk pemerintah dan sebagainya ini tidak diformalkan oke next terakhir kenapa jadi penting karena dia penutur yang kompeten tadi dengan rekayasa sosial verbal tadi dia bisa melawan hate speech artinya apa dia tidak melakukan hate speech karena dia tahu resikonya dia tidak melakukan hoax artinya dia melawan hoax untuk melawan hoax bahkan dia memiliki jadi panduan interaksi teks di dunia nyata maupun dunia maya dia menjadi panduan saya punya kemampuan skill berbahasa sabun dan berbahasa akrab kemudian bahasa itu dia meyakini bahwa berbahasa itu seperti berpakaian Bapak Ibu wisuda itu adalah situasi yang formal situasi yang sangat tinggi formalitasnya itu sama dengan bahasanya kalau misalnya mengucapkan terima kasih kita akan mengatakan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Rektor mesti seperti itu itu bahasanya santun bahasa yang berkarakter formal penutur BI berkata-mampu menggunakan itu tadi demikian kalau kecuali dia juga berpakaian cuma pakai kata color karena dengan saudara kandungnya itu sama seperti mengucapkan terima kasih cukup TKS THX kansia thanks gitu Bapak Ibu jadi baru berbahasa itu seperti orang berpakaian demikianlah saya minta izin nutup dengan puisi Bapak Ibu terus Pak Fajal terakhir ya ini agar tadi memulat lega izin satu menit ya Bapak Ibu untuk membaca puisi ini jadi nama informal saya itu Ilham Jumanto sejak sejak lulus UI sebagai rasa syukur saya membuat puisi ini dan kadang-kadang orang memanggil saya Ilham maka email saya namanya Ilham J Ilham J itu Ilham Jumanto ini saya ciptakan saat satu tahun sebelum saya ujian disertasi Bapak Ibu itu ada ada apa namanya ada ada logonya UI karena saya dibesarkan di UI itu jadi saya izin baca Bapak Ibu yang untuk menutup presentasi ini judulnya Ilham Ilham Ilmu itu bagaikan air nak mengalir seperti apa adanya bergulir mencari dan berhenti samudera ilmu itu juga bagai udara nak hiruplah semampumu selagi bebas anugerah yang di atas dia ini adalah Tuhan carilah dari kertas bekas di keranjang sampah hingga tempat kerja dewa dewa dan jangan sedih nak ilmu itu itu juga seperti api sedikit percikan itu sudah berarti tak perlu buat api yang akan menelan bumi semoga berkahnya mengalir menjadi butir-butir anasir menguat hitamnya malam dengan kedalaman Ilham Universitas Indonesia 1 Agustus 2005 Ilham Jumanto terima kasih terima kasih terima kasih maturun 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Joe luar biasa puisinya juga luar biasa menginspirasi luar biasa ternyata penyair ternyata penyair oh ada Pak Bijana selamat datang Prof. Butu Bijana selamat datang Prof. Bijana selamat bergabung kembali Pak Prof. Butu Bijana kayaknya sudah lama kita tidak berdiskusi nanti sepertinya ada giliran Prof. Bijana kita berdiskusi lagi untuk sesi berikutnya Prof. Butu alhamdulillah bulan depan siap saya mendampingi Prof. lagi maturun senang didampingi kan saya juga jadi sambil belajar Prof di kegiatan forum diskusi ini saya mendampingi Prof. Prof. hebat saya sendiri juga sambil belajar akhirnya biar memintari diri saya dulu supaya saya juga cepat menyusul menjadi Profesor seperti kedua Profesor keren kita di PDF luar biasa amin ya baik para peserta PDF mungkin saat ini sedang bersantai di weekend di minggu keberapa ini di bulan Januari di tahun 2022 sambil weekend sambil santai sambil mendengarkan diskusi yang sepertinya memang ini erat dengan kaitannya di kehidupan kita sehari-hari dalam berkomunikasi itu tadi peparahan materi dari Prof. Jo Manto yang menurut saya ini boleh jadi kita menyatukan antara keilmuan di linguistik juga keakraban ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan tentunya karena Prof. Jo ini adalah penutur jati dari bahasa Indonesia jadi beberapa istilah memang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya Prof. Jo ya baik sesi berikutnya ini kita cukup panjang mungkin sampai pukul 11.30 atau mungkin bahkan pukul 12 kita bisa diskusi panjang lebar silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di chatbox atau juga nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung namun sebelum saya persilahkan untuk bertanya langsung tadi saya lihat ada di teks atau di chatbox ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Atin Ibu Atin Uin Surakarta ya apakah Ibu Atin bersama kami semua disini halo Bu Atin ketika saya membacakan saya harus memastikan yang memberikan pertanyaan juga menyimak jadi jangan sampai saya panggil Bu Atin tetapi ketika menjawab Bu Atinnya mungkin sedang tidak konsentrasi atau menyimak barangkali apakah Ibu Atin masih bersama kita semua disini halo Bu Atin lagi ke belakang Bu Atinnya iya nih pertanyaannya begini untuk memastikan analisis kita benar apakah cukup berdasarkan konteks ataukah perlu konfirmasi atau wawancara dengan penutur nah nih Pak Jo ada pertanyaan dari Ibu Atin seperti itu konteksnya Prof Jo tapi saya harus memastikan dulu nih Bu Atinnya ada atau tidak disini nih jadi jangan sampai nanti sudah dijawab oleh Prof Jo tetapi Bu Atinnya belum konsentrasi menyimak bagaimana kalau saya enggak apa-apa enggak apa-apa dijawab aja kan mungkin satu pertanyaan itu bukan untuk pribadi seorang tapi bisa untuk itu sudah menjawab Bu Atin dari sudah menjawab langsung jawab Ibu daripada lupa sudah sudah tua dikadang memori-nya itu terganggu pelonton memori-nya ya silahkan tadi saya ulang ya apakah perlu konfirmasi atau wawancara dengan penutur bagaimana nih Pak pastikan analisis kita benar apakah cukup berdasar konteks ataukah perlu konfirmasi ya kalau dalam interaksi lisan selama itu bisa dikonfirmasi kan ada bisa di dari konteksnya kita sudah tahu otomatis kita otak kita itu cerdas tapi kalau ini sifatnya penelitian yang memerlukan dari pertanyaan yang diajukan yang memerlukan memerlukan jawaban yang sangat valid karena tidak bertatap muka tidak bersemuka itu yang perlu apa namanya konfirmasi ya jadi tergantung kalau apa interaksi sosialnya ini sifatnya akademik atau sifatnya non-akademik kalau sifatnya interaksi sosialnya sifatnya non-akademik saya pikir itu cukup makna itu ada di tuturan yang kita interaksikan kalau diketahui karena vis-a-vis atau bertatap muka itu biasanya kan informal atau bahasanya terjadi bahasa kolokial atau bahasa spoken language itu biasanya kan konteksnya sudah ada kita pegang konteks situasinya dan juga konteks linguistiknya seperti saya katakan tadi konteks itu ada kedua yaitu konteks linguistik dan konteks situasi mana yang terjadi lebih dulu yang terjadi lebih dulu itu konteks situasi karena begitu kita menghadapi seorang petutur kita sudah langsung men-scanning apa saja apa saja namanya namanya kita sebut tentang orang itu itu langsung kita scanning sebelum orang itu bicara itu kita otomatis tahu jadi konteks situasi lebih dulu terjadi daripada konteks linguistik yang di ucapkan oleh petutur itu jadi tergantung jadi kalau memang itu interaksinya itu sifatnya akademik yang sifatnya research penelitian perlu konfirmasi dan sebagainya itu perlu perlu kita konfirmasikan nantikan kalau konfirmasi itu artinya kita verifikasikan ya kita verifikasikan kalau kita verifikasikan itu ada dua kemungkinan bisa benar bisa salah kalau benar namanya adalah terkonfirmasi kalau salah namanya terrevitasi kan begitu jadi seperti itu kalau dalam penelitian tapi kalau dalam interaksi sosial yang non-akademik saya pikir makna interpersonal itu biasanya langsung kita kita tahu karena konteks linguistik dan konteks situasi itu langsung kita pegang begitu Bu itu jawaban yang mungkin bisa dipikirkan lagi baik terima kasih Prof. Joe begitu Bu Atin ya mudah-mudahan bisa menjawab keraguan dari pertanyaan Bu Atin tadi dan juga untuk Bapak Ibu semua baik kita lanjut ke pertanyaan kedua ini tapi mungkin kalau pertanyaan kedua rasanya nanti saya memberikan ruang ruang khusus untuk interaksi langsung ya nah sebelum kita ke Prof. Putu ini ada yang angkat tangan dari Pak Hendri Pramadia boleh Prof langsung berinteraksi dengan Prof. Joe silahkan Pak Hendri dari mana boleh disebutkan Pak Hendri dulu ya Prof. Putu ya ya silahkan ya silahkan Pak Hendri ya baik terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu sekalian saya Hendri Pak Joe Prof. Joe selamat Prof. Joe sudah menjadi guru besar saya dari Bandung dari Akademi Sekretari dan Manajemen Karnabaki akhir-akhir ini saya tertarik untuk meneliti terkait dengan pragmatik online yang di-share waktu itu di grup juga saya sangat bersyukur ada share terkait dengan pragmatik online jadi penelitian saya mengarah pada kesantunan pada tindak tutur dalam komunikasi dari WA antara Sekretaris dan terbelakangnya adalah ada beberapa keluhan dari beberapa bos di BUMN sekalipun bahwa Sekretaris itu sekarang-sekarang karena mungkin ada gap lintas generasi dari mungkin dari sisi budaya atau usia mereka mengeluhkan bahwa dalam tanah kutip Sekretaris zaman sekarang itu tidak seperti yang diharapkan artinya tidak tidak terlalu santun khususnya dalam komunikasi WA plus selain itu juga mereka mengeluhkan terkait dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi WA yang sangat produktif digunakan selama masa pandemi memang saya sudah melakukan riset kecil hasil-hasil percakapan antara Sekretaris dan atasannya dan saya anehnya melihat bahkan ada Sekretaris yang lebih bosi dibanding bosnya sendiri dari perkataannya nah itu menarik sekali cuman saya masih bingung yang saya telah itu nanti akan ada komunikasi digital verbal dan non-verbal dalam bentuk emoticon yang mereka juga gunakan ketika bercakap dengan atasannya pertanyaannya adalah mungkin Prof bisa memberikan gambaran kepada saya saya harus menggunakan alat analisis apa dan bagaimana saya menentukan kebaruan terhadap fenomena ini terima kasih terima kasih Pak Henry Pramadia dari Bandung ya Pak ya oke baik Prof langsung saja dijawab bagaimana kira-kira tanggapan apakah tools yang digunakan untuk menganalisis data nanti kalau saya sih tadi melihatnya berarti itu chat itu nanti dibuka begitu ya Pak Henry artinya komunikasi itu menjadi data apakah etiknya itu sudah diizinkan oleh jadi semua nama perusahaan nama orang itu saya saya tutup dan itu atas persetujuan mereka dan atasannya jadi termasuk nama perusahaannya oh iya sebagai etiknya ya iya betul Bu silahkan Prof Joe mungkin bisa diberikan komentar atau arahan ya terima kasih Pak Henry dari Bandung ya novelty Pak Henry ini ya karena belum pernah diteliti itu antara WA dan WA antara sekretaris dan bos itu novelty-nya itu karena disini interaksi verbalnya ini terjadi di WA dan WA itu sekarang itu konteksnya kan disamping apa namanya konteks yang apa namanya konteks linguistik juga ada konteks situasi di luar sana disamping media sosial itu disamping ada konteks linguistik juga ada konteks yang konkuren terjadi juga yaitu emoticon tetap emoticon nanti sebagai konteks apa namanya non-verbal yang mendukung interaksi verbalnya Pak Henry mungkin bisa tetap itu menurut saya karena ini bisa dikaji ke pragmatik Bapak bisa menggunakan juga tadi apa namanya tempat tutur ya sekretaris otomatis posisinya dengan bos itu kan lebih inferior berarti bosnya itu tergantung akrab apa tidak ya kalau bosnya akrab itu pun karena dia superior punya power di sana tetap harus diberhitungkan sang sekretaris harinya tetap menggunakan bahasa santun karena tidak pernah tahu tentang kesantunan berbahasa mungkin dia menganggap apa namanya dunia internet ya sama saja makanya dia menggunakan bahasa akrab langsung dengan bosnya padahal kalau dipikir-pikir komunikasi interpersonal di WA itu kan tertulis tertulis itu kan bisa bisa dipikirkan ada unsur waktu yang bisa kita beli di sana beda kalau dengan langsung kalau langsung itu lebih kologi bisa menggunakan bahasa akrab tidak apa-apa dengan catatan makrab kalau bagi menurut saya meskipun akrab kita apapun dengan bos itu dia tetap superior tetap superior kalau kita langsung bisa menggunakan bahasa kologial bisa menggunakan bahasa akrab kalau tidak langsung kalau kalau lewat sosial media atau memilihkan WA misalnya tetap harus menggunakan bahasa santun apalagi sekretarisnya yang apa namanya sekretarisnya yang komunikasi dengan bosnya dalam satu perusahaan yang sama nanti Bapak mungkin akan menemukan tipe-tipe sekretaris ada tadi sifatnya bos dan sebagainya itu tidak santun termasuk itu tidak santun kenapa tidak santun Bapak nanti bisa mengkategorkan karena dia menggunakan bahasa akrab dengan bosnya kenapa bosnya tidak tersinggung karena sekretarisnya selama ini meng-cover semua urusan dia sehingga dia memenuhkan ini jadi tidak tersinggung tetapi itu tidak santun jadi ada kategori yang harus juga diteliti apakah sekretaris dengan bosnya itu akrab atau tidak sekretaris dengan bosnya itu akrab atau tidak jadi akrab ada sekretaris dengan bos yang tidak akrab sekretaris dengan bos akrab itu nanti dua kategori sendiri terus bahasanya menggunakan bahasa yang tepat berarti santun atau menggunakan bahasa yang tidak tepat berarti nanti arahnya ke tidak santun jadi itu menurut saya jadi pola yang baru saja kita lihat bersama dalam laparan slide tadi bisa dipakai itu menurut saya kemudian memang itu teorinya sudah ada cyber pragmatik atau CMC CMC computer mediated communication itu bisa jadi teori tetapi saya pikir tetap pragmatik terjadi dalam dunia maya karena apa? karena itu hanya wadah saja kalau ada dosen atau pejabat yang alergi pada komunikasi dunia maya itu salah salah sebetulnya dilihat dulu orang masih tetap harus menjaga kesampunan dalam dunia maya jadi jangan diambil apa namanya jangan diambil harus langsung harus langsung komunikasinya jangan tetapi tetap bagaimana bentuk-bentuk linguistik bentuk-bentuk tuturannya itu nanti arahnya ke kesantunan atau ke akraban dan sebagainya kalau grup WA itu ada dua grup WA itu ada yang akrab dan ada grup WA yang formal formal itu kaitannya dengan pekerjaan dengan ada power solidaritas ada power di sana ada hirarki power di sana itu grup WA tapi seperti grup WA itu grup WA informal saya dengan keluarga itu grup WA informal jadi juga grup WA nya juga harus diidentifikasi apakah itu grup WA formal atau grup WA informal satu hal yang hilang di dalam di dalam apa namanya dalam komunikasi CMC atau dalam dalam komunikasi cyberpragmatics adalah bahwa konteks situasi itu tidak terjadi langsung hanya diasumsikan atau diinterpretasikan oleh interaktan atau orang yang berkomunikasi ini yang berbahaya yang akan misinterpretasi dan sebagainya yang akan bisa menimbulkan friksi kalau misalnya vis-à-vis communication face-to-face komunikasi langsung yang tidak di cyber itu lebih aman karena apa? karena kita langsung menangkap situasi konteks situasi dan juga konteks linguistik langsung karena bisa terjadi koreksi bisa terjadi apologi dan sebagainya tanam pada asa langsung tetapi kalau dalam cyberpragmatics cyber cybercommunication itu kan semuanya apa namanya semuanya itu harus hati-hati begitu tingkat kehati-hatiannya juga bisa jadi finding itu Pak Hendri jadi alert tingkat kehati-hati bahasa kegunaan bahasanya bagaimana ya jadi bentuk-bentuk kolokial juga bisa disinggung disana topik-topiknya apakah itu topik santun atau topik akrab juga bisa disinggung dalam sintesis atau diskusi saya kira begitu pasukan dari saya Pak Hendri mungkin ada manfaatnya terima kasih banyak Prof begitu Pak Hendri ya terima kasih mudah-mudahan mudah-mudahan penelitiannya berjalan lancar amin terima kasih amin baik Prof Jo ini ada komentar dari Prof Putu Prof Putu bagaimana apakah mau langsung disampaikan saja langsung juga bisa silahkan kalau begitu Prof terima kasih Prof Jo ternyata penyair juga Alhamdulillah Prof penyair dan penyanyi tapi saya sebagai orang yang senang nulis puisi juga oh ya nanti ya kalau apa tentang penyair ya nanti kita ada waktunya sendirinya sekarang nah tadi dikatakan di dalam slide bahwa teman itu khususus mempelajari makna literal makna literal kalau enggak salah saya kira ini kurang tepat karena di dalam pelajaran semantik sendiri itu ada konsep polisemi konsep metafora jadi makna-makna yang dipelajari oleh semantik itu bukan hanya makna literal sudah ada metafor sudah ada ideum hanya saja itu lain dengan yang dikaji oleh pragmatik pragmatik itu bukan makna lagi sudah maksud walaupun nanti dalam hal sangat sudut dibedakan antara semantik dan analisis dan makna literal dan saya kira tidak hanya makna literal itu sudah ada makna idiomatik ada itu itu yang pertama lalu dikatakan lagi pada slide itu bahwa ada kata atau hanya gambar saya kira kalau pragmatik pendekatannya kalau pragmatik itu analisis lingusik itu hamutlak harus ada titulan tidak boleh hanya gambar apalagi hanya emotikon memang betul bahwa gambar dan emotikon konteksnya tetapi gambar dan emotikon itu semata-mata tidak bisa dianalisis secara praktik tidak bisa didekatkan secara lingusik itu harus ada harus ada tuturannya sedikit apapun tuturannya justru pragmatik itu tuturannya pendek-pendek sedikit dan kalimatnya jelek-jelek karena semuanya itu nanti akan dibantu oleh konteks konsep yang ketiga itu adalah konsep mengenai apa yang disebut dengan tuturan berkarakter hebat dasyat berkarakter saya kira semua tuturan yang di ucapkan oleh seorang itu berkarakter karena itu semuanya ditururkan berdasarkan konteksnya jadi penuturan sudah mengetahui jadi ada tuturan yang ini untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi yang lebih rendah yang situasi saya kira justru nanti kalau ada tuturan yang berkarakter itu kita sangat menyembitkan diri bahwa hanya tuturan-tuturan yang berkarakter itu layak dikeliti tetapi pragmatik semua tuturan itu sama semua tuturan itu bisa dijadikan objek penelitian dan itu sama nilainya yang berkarakter yang dalam konsep ini atau yang tidak berkarakter dalam pengertian ini saya kira itu semuanya bisa dianaksis jadi konsep tuturan berkarakter ini juga perlu diperkenalkan karena semua tuturan itu semua tuturan yang diucapkan oleh seseorang itu mempunyai fungsi komunikatif yang jelas menurut rangka teori dari Jakobson saya kira itu saja terima kasih Pak Bu Moderator terima kasih Prof Putu silahkan Prof Ju apakah ada komentar atas komentar dari Prof terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Prof Wijana tadi saya pikir ini mesti wah fotonya ganteng yang ngalahkan saya ini gantengnya fotonya Prof Wijana mudanya ganteng ternyata oh iya pada waktu umur 46 oh 46 ya Prof waduh oke baik ini tadi saya udah mikir dari pagi ini mesti Prof Wijana ini mesti tanya dan juga mesti mengerti komentar saya redeknya udah tadi pagi Prof jadi sekarang saya jadi memang yang membedakan pragmatik dengan semantik itu apa kalau semantik itu memang ada tuturan literal dalam literal dalam pragmatik tapi sifatnya hanya kategoris belum diinteraksikan jadi yang kalau islama itu kita memanfaatkan semantik dalam pragmatik kita interaksikan itu kaziannya tetap masuknya ke pragmatik makanya tadi ada tiga dikotomi yang kita kita ajukan dalam bahasa berkarakter itu itu ada dikotomi itu memang kita melibatkan dari pragmatik itu melibatkan semua unsur yang ada di bawah lingkaran tadi baik suara dan sebagainya baik grammar dan sebagainya itu ada semua di sana jadi semantik menurut saya sifatnya itu statis atau deterministic jadi kategorial gitu kan tapi kalau diinteraksikan itu masuknya tetap ke pragmatik itu yang pertama jadi pragmatik sifatnya interaksional makanya perbedaan antara linguistik yang dalam arti sempit dalam arti sempit bukan dalam arti luas linguistik dalam arti sempit yang melibatkan di dalamnya ada semantik itu semantik itu linguistik itu sifatnya deterministic memang ada kategori-kategori di sana gitu talika pragmatik sifatnya adalah probabilistik itu seperti itu kemudian betul yang memang tadi dalam paparan saya semua yang kita sebut pragmatik itu adalah analisinya tuturan tetapi dari apa namanya encyclopedia of pragmatik terutama dari aliran May itu pragmatik itu berasal dari kata pragmim pragmim itu tindak manusia tindak manusia itu ada dua tindak yang non-verbal dan verbal yang tindak manusia yang verbal inilah secara cerdas oleh Austin dan Soe menjadi tindak tutur tindak tutur sebetulnya istilah tindak tutur itu adalah sebetulnya dia mengelaborasi istilah Malinowski sebelumnya bahwa language use itu adalah mode of action jadi cara bertindak sebetulnya tidak murni dari Austin sendiri tetapi itu dari Malinowski sudah mengatakan bahwa orang penggunaan bahasa orang berputur itu adalah mode of action dari cara bertindak jadi memang kalau kita meneliti pragmatik yang depannya ada istilahnya adalah linguistik pragmatik itu memang tuturannya tuturannya tapi ada juga pendapat lain ada namanya semiopragmatik yang kita otak-atak itu itu memang di semiotik sendiri itu ada struktural dan ada pragmatik jadi disini ada pragmatik itu tapi arahnya tanda-tanda yang non-verbal tanda-tanda yang non-verbal tapi yang pragmatik yang linguistik lah pragmatik ini memang harus tuturan itu yang harus berbagai tolak tolak analisis tolak analisis dari apa namanya dari analisis kita yang lainnya kita antar sebagai konteks meskipun itu cuma berupa ikon-ikon dan sebagainya itu adalah konteks tuturannya itulah yang yang menjadikan itu adalah pragmatik dalam arti apa namanya linguistik pragmatik begini bro jadi kata karakter itu saya bingung selama ini semuanya diarahkan ke sifat-sifat yang sifatnya etika dan sebagainya ya itu ya kata karakter itu pertama definisi karakter itu ada beberapa ada karakter itu adalah bentuk-bentuk ikon itu itu karakter juga bentuk-bentuk ikon itu itu juga mengacu ke karakter jadi L itu adalah huruf karakter kata kata kucing itu adalah juga karakter sendiri K-U-C-I-N-G itu memang karakter tapi bukan itu yang kita masuk dengan bahasa berkarakter bahasa berkarakter di sini adalah memang kalau anak-anak bahasa berkarakter di sini dasarnya kata karakter ini yang kemudian kita arahkan ke tiga aspek yaitu bahasa itu ada memiliki kata karakter disebut sesuatu atau orang disebut karakter-karakter itu kalau memiliki satu kemampuan tadi dari Oxford dan Cambridge ability artinya dia mampu berkomunikasi mampu untuk diberfungsi dalam komunikasi yang kedua memiliki identitas atau memiliki apa namanya identitas identitas itu apa ya karakter-karakter tadi karakter-karakter tadi identitasnya bentuk-bentuk bentuk-bentuk verbal tadi bahwa bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu bentuk-bentuknya bentuk-bentuknya lain nah itu juga karakter ini yang membedakan bahasa satu dengan bahasa yang lain jadi yang pertama kita bicara bentuk karakter tadi yang ketiga ada berbicara makna dalam setiap bentuk itu mesti ada makna dalam semua bahasa itu ada makna tapi ada satu lagi yang dalam karakter yaitu validitas bentuk dan makna tadi akan menjadi valid kalau berada dalam formalitas yang tepat nah makanya definisi karakter yang ketiga adalah memiliki validitas apa validitas itu effective in the correct formality correct formality itu artinya formalitas itu apa formalitas itu adalah perhatian tinggi tadi udah saya silakan perhatian tinggi kalau kita perhatiannya nggak tinggi berarti informal ya gitu itu dalam berbahasa pun begitu kalau kita perhatian tinggi pada bentuk-bentuk bahasa itu yang bentuknya sempurna dan sebagainya itu sangat formal kalau kita tidak tinggi kita potong-potong kita bolak-balik kita campur-campur itu namanya informal nah disini kita akan bicara bahasa berkarakter tadi kita apa namanya kita buat elaborasinya seperti itu dengan tiga trichotomy tadi tiga trichotomy tadi kapan ini yang informal ini informal ini non-literal ini literal kemudian ini nah itu kita menggunakan kategori-kategori sebenarnya kategori-kategori linguistik kategori-kategori karakter yang sudah ada tapi itu setifatnya statis nah kalau itu diinteraksikan kepada konteks yang tepat kapan ketuturnya siapa kapan situasinya dan sebagainya pragmatik jadi pragmatik itu adalah penggunaan bahasa dalam interaksi jadi hal-hal yang sudah dideskripsikan oleh semantik oleh apa namanya oleh semantik oleh sintaksis oleh morfologi itu belum diinteraksikan itu hanya dideskripsikan statis kalau kita interaksikan arahnya ke kesantunan atau ketidaksantunan atau satunya lagi strategis itulah pragmatik begitu praaf saya jawaban kalian moga-moga belum memuaskan begitu praaf siap cukup ya prof itu ya jadi ini masih banyak pertanyaan nih prof jo pak faiza mungkin bisa di share atau saya ambil dari chat box saja ya tadi ada pertanyaan dari sebentar dari yakobus sakton pak yakobus ini ya yakobus saktono adi apakah pak yakobus hadir stand by masih pertanyaannya prof jumanto mohon izin eh mana prof jumanto mohon izin bertanya dalam kita berpragmatik atau bertutur kata selain bersinggungan dengan aspek sosiokultural apakah juga bersinggungan dengan aspek psikologi dalam diri kita pak yakobus un kaha semarang monggo prof gimana ini menurut pandangan prof apakah ketika kita berbicara ini ada bersinggungan dengan sosiokultural tetapi apakah juga bersinggungan dengan psikologi dalam diri silahkan monggo ya terima kasih terima kasih pak yakobus un kaha bapak g universitas karya bapak g kita lihat bahwa bersinggungan dengan aspek sosiokultural apakah juga bersinggungan dengan aspek psikologi dalam diri kita begini pak jadi secara pragmatik dalam kita berinteraksi verbal maupun non-verbal ini ingat ya verbal maupun non-verbal itu kita selalu memperhatikan memperhitungkan meskipun nanti tidak lanjutnya ada tidak memperhitungkan yaitu muka ya muka muka itu artinya apa muka itu ada muka personal ya muka personal dan ada muka sosial muka personal itu nanti kalau diinteraksikan jadi muka interpersonal muka itu apa muka itu segala afiliasi keinginan ke apa namanya keinginan keinginan afiliasi pokoknya semua yang menyangkut diri seseorang itu namanya muka dalam beri pragmatik ya muka itu bisa personal bisa juga sosial karena dalam setiap orang mesti itu ada nilai-nilai yang membawakan sifatnya nilai itu kategori sifatnya nilai itu komunal misalnya agama saya agamanya Islam berarti saya membawa nilai-nilai Islam itu namanya muka sosial jadi kalau dalam interaksi otomatis muka sosial kalau kita menjaga muka sosial muka personal seseorang kita juga akan menjaga muka sosialnya kalau muka personal itu tersinggung ada kemungkinan muka sosial juga itu tersinggung misalnya tentang agamanya tentang sukunya itu adalah muka-muka sosial nah sekarang kalau muka personal itu biasanya afiliasi pribadi yang sifatnya berbagai keinginan dan sebagainya sifatnya psikologis juga yang sifatnya yang sifatnya idiosinkrasi pada seseorang jadi segala aspek yang diakini seseorang baik buruk dan sebagainya yang dipegang seseorang yang merupakan ciri ideolek seseorang ciri pribadi seseorang itu muka personal tapi jarang sekali muka personal bisa dipisahkan dari muka sosial jadi muka muka personal inilah yang sifatnya psikologis makanya dalam aspek pragmatik tadi ada aspek-aspek yang terkait ada psikologi di sana ada apa namanya ada semiotik di sana ada apa sosiologis di sana ada linguistik di sana dan sebagainya jadi pragmatik ini memang suatu disiplin ilmu yang menurut saya itu multidisiplinar interdisiplinar kalau yang lain misalnya sosiolinguistik hanya linguistik dan sosial psikolinguistik hanya linguistik dan psikologi kalau apalagi misalnya sosiolinguistik psikolinguistik misalnya neurolinguistik hanya medsin dan linguistik kedokteran dan linguistik tapi pragmatik itu ada ada psikologi ada ada semiotik ada sosiologi ada linguistik ada jadi ada filsafat bahkan di sana ya jadi begitu Pak jadi memang itu aspek sosial kultural dalam psikologi biasanya psikologi ini kan pribadi ya kecuali psikologi masa psikologi masa berarti juga melibatkan aspek sosiokultural komunitas yang lebih besar begitu Pak Yaakobus mungkin bisa dikasih lebih lanjut ya salam kenal ya karya usada ya enggak BK BK masih mute mohon izin maaf baik terima kasih Pak Yaakobus cukup ya Pak ya ya sepertinya kalau bicara ada psikologi tadi mungkin bisa jadi Prof Joe kalau kita bicara dengan orang kadang-kadang mood tergantung mood kita juga ya kalau diajak sedang enak diajak bercanda konteksnya jadi tuturan itu ngalir gitu ya tapi kalau sedang tidak enak diajak bicara ngomong bercanda itu jadinya serius dan menyakitkan disitu tadi ada teori muka ketika kita dipermalukan gitu kan jadinya malah terbawa emosi bahkan mungkin jadi tersinggung dan marah wah jadi panjang lebar ini ada pertanyaan dari Bapak Rahyono tapi sepertinya bagaimana kalau disampaikan saja langsung kepada Prof Joe Pak Rahyono ini beliau mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang mulia dari penelitian Prof Joe tentang apa tadi berbahasa yang berkarakter begitu ya Pak Rahyono ya pertanyaannya prosesnya bisa mungkin bisa lebih jelas berdiskusi silahkan Pak Rahyono langsung ke Prof Joe Manto baik terima kasih Bu Eka Prof Joe ini luar biasa ini apa yang disampaikan Prof Joe tadi saya sudah mencatat pertanyaan tapi rupanya pertanyaan saya sudah terjawab di presentasi Pak Joe jadi gak ketemu-temu rupanya Pak Joe sudah mengutarakan apa yang berada di luar daun kelor itu sudah terungkap semua jadi saya jadi bingung ini jadi saya mau menulis apa lagi ya tapi setidaknya saya mendapat referensi baru ya referensi mutakhir dari apa yang disampaikan Pak Joe itu menarik sekali nah sekarang saya akan mengerucut saja pada yang disampaikan Pak Joe ini semacam gagasan yang luar biasa tentang bahasa berkarakter saya dapat memahami itu tadi apa yang dimaksud Prof Joe tentang bahasa berkarakter karena kebetulan saya juga tertarik yang seperti itu sedikit mirip-mirip tapi hanya saya menggunakan istilah kearifan berbahasa dan disana saya temukan yang luar biasa dan seperti yang disampaikan Pak Joe tadi nah memang situasi sekarang apalagi di media sosial yang komunikasi dengan bahasa yang sudah tidak karu-karuan itu walaupun juga ada yang formal tadi ini saya yang mengamati juga mengerikan menurut saya ini sangat mengerikan karena kembali kalau bahasa itu adalah manusia berarti bahasanya berantakan manusianya akan jadi berantakan juga tadi Pak Joe sudah menjelaskan tentang itu permasalahannya Pak Joe ini proyek Pak Joe ini akan mengubah mengubah pelajaran bahasa Indonesia yang sampai saat ini menurut saya mungkin karena belum ada purpose pengajaran sehingga bahasa Indonesia SD SMP SMA sampai perbulan tinggi pun mirip SD baru diajarkan tata bahasa yang ringan tetapi soal-soal yang diberikan dengan bahasa yang tinggi karena pengajaran bahasanya mungkin bermasalah lalu ada yang ditawarkan Pak Joe ajarkan bahasa-bahasa yang kasar juga nah ini menarik tetapi itu tidak mudah Pak Joe artinya Pak Joe harus berjuang mengargumentasikan itu penting tadi sudah disampaikan juga argumentasinya makanya saya tidak bertanya jawabannya sudah ada tadi presentasinya bagaimana mengargumentasikan bahwa bahasa kasar itu harus diajarkan nah bagi saya mungkin dari teman-teman itu bisa paham tapi bagi pemerintah mungkin belum belum bisa memahami atau bisa jadi menolak nah barangkali itulah yang Pak Joe perlu persiapkan argumentasi yang lebih apa ya lebih praktis gitu ya tadi kan sangat teoretis ya itu bagi kami mungkin tidak masalah itu jelas sekali nah pertanyaan berikutnya saya kira ini harus dimulai nah apakah Pak Joe sudah menyiapkan katakanlah materi-materi pengajaran itu barangkali ini penting bagi kita semua jadi dukung semua program atau proyek bahasa berkarakter itu untuk mengubah pengajaran bahasa Indonesia dari SD SMP seperti yang sebenarnya dirancang oleh Prof Joe tadi nah pertanyaannya bagaimana apakah Prof Joe sudah katakanlah walaupun belum lengkap tapi sudah ada korpusnya yang bisa kita gunakan semua jadi mulai mengajarkan bahasa kasar itu harus diajarkan dan kemudian dievaluasi yang menarik seperti itu harus dievaluasi sehingga mereka nanti mengetahui kalau berbahasa yang baik itu yang seperti apa ya kalau nggak tahu yang buruk bagaimana tahu yang baik yang seperti apa ya ini barangkali pengetahuan wayang Prof Joe juga kuat juga sepertinya disimpingan itu semua yang jahat dan buruk ditampilkan di situ justru itu diajarkan supaya mereka atau masyarakat itu tahu itu pertanyaan saya Prof Joe tentang materi dan prosesnya bagaimana sebaiknya terima kasih terima kasih Pak Rayono munggu langsung saja Prof Joe ditanggapi terima kasih terima kasih terima kasih